Konferensi Dewa Alkimia Bintang 4 tahun ini akan diadakan di kota dewa tingkat ketiga kota tungku. Furnace City berjarak lebih dari 10 triliun mil jauhnya dari Blue City, jadi semua orang berangkat sebulan kemudian. Ini adalah pesawat luar angkasa artefak domain yang sangat cepat. Selain Li Fu Chen dan yang lainnya, ada juga Wakil Master Menara Leon dan banyak dewa domain di pesawat luar angkasa. Mereka bertiga, Li Fu Chen, hanyalah dewa misterius dan masih membutuhkan perlindungan dewa wilayah. Hilangnya salah satu dari mereka tidak dapat diterima oleh danta. Dalam beberapa hari, Furnace City tiba. Sebagai kota dewa tingkat ketiga, kota tungku sudah sangat makmur, dan menjadi lebih makmur dalam beberapa hari terakhir. Ini karena konferensi Dewa Alkimia Bintang 4 yang diadakan setiap 10.000 tahun akan segera dimulai. Ratusan menara alkimia dan ribuan Dewa Alkimia Emas tingkat tinggi bintang 4, sungguh menarik untuk memikirkannya. Tidak, biasanya Dewa Alkimia Emas tingkat tinggi bintang 4 adalah tamu dari kekuatan bintang 5. Ada ribuan dari mereka sekarang, dan mereka semua berusia kurang dari 1 juta tahun. Saya ingat tempat pertama di sesi terakhir adalah Tian dan Suan. Sen, saya ingin tahu siapa kali ini. Kali ini mungkin agak sulit, fiery bird kota telah muncul. Dewa misterius ramuan spiritual, dikatakan bahwa dia mempraktikkan aturan 5 elemen dan paling cocok untuk memurnikan ramuan ilahi. Ada juga Dewa Alkimia Wuji dari kota Mingguang. Dia mempraktikkan aturan yin dan yang dan juga sangat cocok untuk memurnikan ramuan ilahi. Titik-titik-titik, di sebuah penginapan besar di Furnace City. Seorang pria gemuk berkulit gelap menyeringai dan berkata aku, Dewa Misterius Alkimia Hitam, bersumpah untuk memenangkan tempat pertama kali ini. Di kota Tunku, hanya sedikit orang yang mengenalnya, tetapi di kota Menara Hitam, dia adalah jenius alkimia nomor 1. Membuat ramuan ilahi terhebat baginya seperti makan dan minum air. Memurnikan ramuan ilahi Mutan memiliki tingkat keberhasilan tertentu. Tentu saja, itu hanya ramuan ilahi tingkat rendah bintang 4, ramuan ilahi tingkat menengah bintang 4 dan ramuan Dewa tingkat tinggi bintang 4. Dia hanya sesekali memurnikan ramuan Dewa tingkat super. Di jalan, di toko ramuan ajaib, seorang wanita cantik sedang mengamati pil ajaib di etalase. Jika ada orang dari kota Suyuan di sini, mereka pasti akan mengenali wanita ini sebagai Feng dan Suan Shen, jenius alkimia nomor 1 di kota Suyuan. Pada hari ini, ratusan jenius alkimia terbaik dari kota Dewa tingkat ketiga datang ke kota Tunku. Meskipun, para jenius alkimia teratas di ratusan kota Dewa tingkat ketiga ini mungkin tidak masuk dalam peringkat ratusan teratas. Lagi pula, di beberapa kota Dewa tingkat ketiga, alkimia mungkin makmur 10 besar. Anda adalah jenius alkimia nomor 1, dan Anda mungkin menduduki peringkat pertama di kota Dewa tingkat ketiga, yang menjelaskan beberapa masalah. Sore harinya, Li Fuchen dan rombongan juga tiba di kota Huolu. Energi ramuan yang begitu kaya. Li Fuchen terkejut. Leon berkata ada ribuan kontestan yang berpartisipasi dalam konferensi Dewa Alkimia bintang 4 ini. Ribuan orang ini semuanya adalah penyihir alkimia. Dengan begitu banyak penyihir alkimia yang berkumpul, akan aneh jika energi alkimia tidak kuat. Jika tidak ada lagi yang terjadi, jalan alkimia di kota Tunku akan berkembang dengan sangat lancar dan makmur selama bertahun-tahun yang akan datang. Inilah alasan utama mengapa semua orang bersaing untuk mendapatkan lokasi konferensi Dewa Alkimia bintang 4. Setelah turun dari pesawat luar angkasa, semua orang menemukan restoran terkenal. Tinggal di penginapan. Saat makan malam, lobi penginapan ramai. Lihat? Ini adalah Dewa Misterius Pil Api, jenius alkimia nomor 1 kita di kota Tunku. Saya mendengar bahwa Dewa Misterius Pil Api sudah mampu memurnikan pil Dewa tingkat rendah bintang 5. Itu benar atau tidak? Tentu saja benar, sungguh, hanya saja untuk saat ini, kita hanya dapat menyempurnakan pil ajaib tingkat biasa dan pil ajaib tingkat menengah. Lagi pula, Pil Api Dewa Misterius hanyalah Dewa Misterius tingkat menengah. Mendengarkan diskusi semua orang, situ dan berkata. Dia juga telah menyempurnakan pil ajaib tingkat rendah bintang 5, tetapi tingkat keberhasilannya tidak tinggi, dan dia hanya dapat menyempurnakan pil ajaib tingkat biasa. Ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan Dewa Misterius Pil Api. Ini cukup kuat. Li Fucheng juga telah menyempurnakan ramuan surgawi tingkat rendah bintang 5, dengan tingkat keberhasilan 100%, tetapi dalam banyak kasus dia hanya dapat menyempurnakan ramuan surgawi tingkat luar biasa, dan kadang-kadang dia dapat menyempurnakan ramuan tingkat sempurna. Ramuan ilahi. Tentu saja, ini karena api Dewa Bintang 5. Tanpa api Dewa Bintang 5, level pemurnian ramuan Dewa Bintang 5 akan turun sedikit obat mujarab dewa tingkat paling banyak, dan kadang-kadang dia dapat menyempurnakan ramuan dewa tingkat luar biasa. Namun, Li Fucheng tidak pernah berpikir bahwa karena dia memiliki api Dewa Bintang 5, orang lain secara alami juga memiliki api Dewa Bintang 5. Sebagai jenius alkimia di kota Dewa tingkat ketiga masing-masing, tidak ada seorang pun yang memiliki api Dewa Bintang 5. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasakan tekanan? Kata Leon kepada mereka bertiga. Sueyue mengangguk, Aku tahu Dewa Misterius Pil Api berada di peringkat 24 terakhir kali. Dia memang sangat kuat. Leon berkata, Jangan meremehkan dirimu sendiri. Persyaratanku tidak tinggi, selama kamu bisa lulus pemilihan pendahuluan dan utama. Ikuti saja kompetisi pemeringkatan. Hanya ada 100 orang dalam kompetisi pemeringkatan, dan 100 orang teratas akan diwakili. Dan berada di antara 100 teratas sudah merupakan suatu kehormatan besar. Li Fucheng tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sasaran 100 besar agak rendah. Sasarannya adalah 10 besar. Setelah makan malam, semua orang kembali ke kamar halaman masing-masing. Dalam ruang dan waktu yang luas, Li Fucheng terus berlatih pedang dan bintang surgawi. Tidak peduli kapanpun, dia adalah seorang pendekar pedang, dan jurusannya adalah ilmu pedang. Tidak peduli seberapa bagus dia dalam alkimia, itu tidak akan menggoyahkan tekadnya untuk berlatih ilmu pedang. Di hari kedua, kota Tunku menjadi semakin semarak. Ayo pergi ke Furnace Hall untuk mendaftarkan identitasmu. Pagi-pagi sekali, Leon berkata kepada mereka bertiga. Konferensi Dewa Alkimia diadakan di Aula Huolu di pusat kota Huolu. Furnace Hall sangat besar dan dapat menampung jutaan orang tanpa merasa sesak. Saat ini, Furnace Hall sedang mendaftarkan identitasnya. Ribuan pemain konferensi berbaris. Kota Le Yao, Dewa Misterius Pil Guntur Le Yidan, berusia 120 ribu tahun-tahun ini, yang berikutnya. Kota Ziguang, Dewa Misterius Pil Kupu-Kupu Li Kupu-Kupu, berusia 30 ribu tahun-tahun ini, yang berikutnya. Dewa Kota Dan Suan Yu Mingguang, yang berusia 42 ribu tahun-tahun ini, adalah yang berikutnya. Dia adalah Dewa Tian Dan Suan. Dia yang pertama dalam konferensi Dewa Alkimia Bintang 4 selama dua tahun berturut-turut, dan siapa lagi yang berani menyebut dirinya Tian Dan. Suan Sen. Luar biasa, jika dia mendapat tempat pertama lagi kali ini, itu akan menjadi yang ketiga kalinya. Ya, seseorang hanya dapat berpartisipasi paling banyak tiga kali. Kudengar jika kamu mendapat juara pertama dalam tiga kali, kamu bisa menang. Manfaatnya lebih dari itu, tapi bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan juara pertama di Monumen Dewa Alkimia tiga kali nomor satu di sesi ketiga ke-90. Dalam sekejap, mata semua orang terfokus pada Tian Dan Suan Sen Yu Mingguang. Senyuman muncul di sudut mulut Yu Mingguang. Dia bertekad menjadi yang pertama di kelas ini. Huo Suanyi, Dewa Misterius Alkimia Api di kota Tungku, berusia 88 ribu tahun-tahun ini. Yang berikutnya adalah. Itu adalah Dewa Misterius Alkimia Api. Dia berada di peringkat 24 terakhir kali. Tidak rendah. Faktanya, keterampilan alkimia setiap orang perbedaan levelnya tidak terlalu besar. Mungkin terobosan akan melampaui lawan. Kamu benar. Baik itu alkimia atau seni bela diri, itu semua tergantung pada pemahaman lebih baik daripada budidaya. Ini akan berguna selama 10 ribu tahun atau 100 ribu tahun. Kemunculan Dewa Misterius Pil Api juga menarik perhatian semua orang. Yu Mingguang, jangan berpikir untuk mendapatkan tempat pertama dengan mudah kali ini. Kata Huo Suanyi kepada Mingguang. Yu Mingguang berkata apakah hanya kamu. Dia berada di peringkat 24 terakhir kali. Menurutnya, peringkat ini terlalu rendah dan tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Huo Suanyi berkata peringkat sesi terakhir adalah peringkat sesi terakhir. Jika Anda terobsesi dengan peringkat sesi terakhir, kecil kemungkinannya Anda akan mendapatkan tempat pertama di sesi ini. Kalau begitu kita tunggu dan lihat. Yu Mingguang terlalu malas untuk berbicara dengannya. Huo Suanyi berbicara omong kosong. Kota Menara Hitam, Dewa Misterius Pil Hitam Zhou Ming, berusia 9.000 tahun-tahun ini, tahun depan. Apa? Baru berusia 9.000 tahun, ini terlalu berlebihan. Dewa Misterius berusia 9.000 tahun, berusia 9.000 tahun bintang 4 sangat menakutkan memikirkan Dewa Alkimia Emas tingkat tinggi. Aku hanya tidak tahu seberapa tinggi peringkatnya di tahun ini. Jika dia bisa masuk peringkat 100 besar, bakat Alkimianya mungkin akan lebih tinggi daripada Dewa Misterius Alkimia Surgawi. Munculnya pria gemuk berkulit gelap, yang mengejutkan semua orang, dan tidak ada dari mereka yang berani meremehkannya. Bagaimanapun, 9.000 tahun masih terlalu muda. Pada saat ini, Yu Mingguang dan Huo Suanyi juga terlihat sedikit serius. Yu Mingguang baik-baik saja. Ini adalah ketiga kalinya dia berpartisipasi dalam konferensi Dewa Alkimia bintang 4. Memikirkan kali ini, akan sulit bagi Dewa Misterius Alkimia Hitam Zou Ming memberikan ancaman padanya. Hanya saja dia merasa sedikit tidak nyaman dengan Dewa Misterius Pil Hitam Muda Zou Ming. Dibandingkan dengan Mingguang, ekspresi Huo Suanyi lebih serius. Meskipun dia berusia 88.000 tahun-tahun ini, dia hanya berpartisipasi dalam konferensi Dewa Alkimia bintang 4. Pada konferensi Dewa Alkimia berikutnya, dia pasti akan bertemu dengan Dewa Dang Suan Zou Ming. Saya harap dia masih muda dan tidak terlalu berbakat dalam alkimia. Huo Suanyi berkata diam-diam. Hal ini bukan tidak mungkin. Bakat budidaya Dewa Misterius Alkimia Hitam tidak bisa dikatakan apa-apa. Dia menjadi Dewa Misterius pada usia 9.000. Bakatnya dalam alkimia juga tidak bisa dikatakan. Dia sudah menjadi Dewa Alkimia Emas tingkat tinggi bintang 4. Namun, ada perbedaan untuk Dewa Alkimia Emas tingkat tinggi bintang 4 yang sama. Ya, bagaimanapun juga, siapapun yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Alkimia bintang 4 bukanlah Dewa Alkimia Emas tingkat tinggi bintang 4. Kota Suiyuan, Feng Dang Suan Senhuang Suan, berusia 5.000 tahun-tahun ini, tahun berikutnya. Tidak mungkin. Apakah ada orang yang lebih muda? 5.000 tahun, 4.000 tahun lebih muda, ini sungguh luar biasa. Ke konferensi Dewa Alkimia bintang 4 ini, mata semua orang langsung tertuju pada Feng dan Suan Senhuang Suan. Huang Suan sangat cantik dan cerdas, seperti burung Phoenix. Tidak peduli betapa rendahnya dia, orang pasti akan tertarik padanya. Pada saat ini, banyak Dewa Alkimia wanita tertarik pada Huang Suan. Mereka tidak memiliki rasa cemburu. Ketika jaraknya terlalu besar, tidak ada kemungkinan rasa cemburu, yang ada hanya kekaguman dan kekaguman. Yu Mingguang dan Huo Suanyi juga tertarik dengan Huang Suan. Sebagai penyihir Alkimia yang langka, keduanya sangat cerdas. Jika Anda ingin menjadi rekan tau mereka, Anda harus cukup baik. Tidak ada keraguan bahwa Huang Suan luar biasa, bahkan terlalu bagus. Pertama, aku harus menjadi yang pertama. Hanya dengan menjadi yang pertama aku bisa layak untuknya. Yu Mingguang ingin menjadi yang pertama dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Huo Suanyi memiliki pemikiran yang sama. Selama dia memenangkan tempat pertama di sesi ini, dia pasti akan menarik perhatian lawan. Gadis ini sangat kuat. Li Fuchen memiliki mata yang sangat tajam. Menurutnya, kekuatan Huang Suan mungkin lebih tinggi daripada Tian dan Suan Sen. Inilah intuisi jiwa. Di antara semua orang yang hadir, kecuali Huang Suan, Dewa Misterius Ramuan Hitam Zou Ming juga sangat kuat, tetapi dia masih merasa sedikit lebih buruk daripada Huang Suan. Kota Firibert, Dewa Misterius Ramuan Spiritual Murong Fei Wu berusia 6.000 tahun-tahun ini, gelombang berikutnya akan terjadi. Jenius Alkimia Supermuda lainnya muncul, dan dia juga perempuan dan sama cantiknya. 6.000 tahun, hanya seribu tahun lebih muda dari Feng dan Suan Sen. Termasuk Dewa Hitam dan Suan, sudah ada tiga orang di bawah 10.000 tahun di kelas ini, umurnya mencapai 1 hingga 200 juta tahun, dan usianya kurang dari 10.000 tahun. Terlalu muda dan menakutkan, sulit membayangkan apa yang akan mereka capai di masa depan. Mereka membandingkan orang satu sama lain benar-benar menjengkelkan. Aku berusia 800.000 tahun-tahun ini, dan aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa lolos dalam pemilihan pendahuluan ini. Kamu tidak bisa membandingkan, kamu tidak bisa dibandingkan. Setiap orang adalah jenius, dan kejeniusan itu tidak berharga. Semua orang berbicara sedikit keras. Kota Mingguang, Dewa Alkimia Janji Zhang Yang Ming, berusia 7.000 tahun-tahun ini, berikutnya. Seolah takut semua orang tidak cukup terkejut, jenius alkimia super lainnya yang berusia di bawah 10.000 tahun muncul. Apa yang terjadi dengan konferensi Dewa Alkimia ini? Semua orang benar-benar mati rasa dan tidak tahu bagaimana cara membicarakannya. Saat ini, lima orang telah menjadi fokus perhatian semua orang, yaitu Dewa Misterius Pil Surgawi Yu Mingguang, Dewa Misterius Pil Hitam Zhou Ming, Dewa Misterius Pil Phoenix Huang Suan, Dewa Misterius Pil Spiritual Murong Fei Wu, dan Dewa Wuji Dewa Pil Zhang Yang Ming. Adapun Dewa Api dan Suan Huo Suanyi, meskipun dia juga sangat bagus, peringkatnya terakhir kali hanya 24, yang tidak cukup mempesona dibandingkan dengan lima orang tersebut. Huang Suan, Murong Fei Wu, Yu Mingguang melirik Huang Suan, lalu ke Murong Fei Wu. Keduanya sangat bagus dan layak untuk dikejar. Ia yakin jika berhasil meraih juara pertama kali ini, ia akan mampu menarik perhatian dua orang sebagai juara pertama yang ketiga kalinya. Ini benar-benar tidak ada bandingannya. Ngomong-ngomong, Penatua Li, berapa umurmu tahun ini? Sui Yue bertanya, dilihat dari aura Li Fu Chen, dia pasti masih sangat muda, tapi seberapa mudanya sulit untuk dikatakan. Lagi pula, umur Suan Sen terlalu panjang, sulit untuk mengetahui usia spesifiknya hanya dengan melihat auranya. Kesalahannya setidaknya 100 ribu tahun. Namun, intuisinya memberi tahu Sui Yue bahwa Li Fu Chen masih sangat muda, belum tentu berusia di bawah 10 ribu tahun, tapi tentu saja tidak setua itu. Li Fu Chen berkata, Kota kami akan segera tiba, Anda akan tahu kapan waktunya tiba. Sui Yue agak iri saat matanya tertuju pada Huang Suan dan Murong Fei Wu. Dia tergolong muda, tahun ini baru berusia lebih dari 70 ribu tahun, namun jika dibandingkan dengan kedua orang tersebut, dia langsung kalah kelas. Di bawah 10 ribu tahun, saya benar-benar tidak tahu bagaimana mereka berlatih. Kota Changlan, Dewa Misterius Danyan Situ Dancai, berusia 250 ribu tahun-tahun ini, berikutnya. Nama Situ Dancai tidak menarik perhatian. Ada terlalu banyak orang seperti itu, dan bahkan usia 250 ribu tahun pun tidak layak untuk dibicarakan. Kota Changlan, Dewa Misterius Pilbulan Sui Yue, berusia 72 ribu tahun-tahun ini, selanjutnya. Dia adalah Dewa Misterius Pilbulan, peringkat ke-49 terakhir kali. Mungkin dia bisa mencapai 20 besar. Penampilan Sui Yue jelas lebih topikal daripada Situ Dancai. Banyak orang telah melihat atau mendengar tentang Sui Yue. Giliranmu, Sui Yue memandang Li Fu Chen. Mendengar ini, Li Fu Chen tersenyum pahit dan berjalan ke depan. Kota Ilahi di mana ia berada, judulnya, dan namanya. Kota Changlan, Dewa Misterius Pilpedang Li Fu Chen. Dewa Misterius Pilpedang diperoleh oleh Li Fu Chen sendiri. Setiap pemain turnamen pasti memiliki gelarnya masing-masing. Letakkan tanganmu di atas batu waktu, kata petugas pendaftaran. Mendengar ini, Li Fu Chen meletakkan tangannya di atas batu aneh. Apa? Berumur seribu tahun. Petugas pendaftaran terkejut. Dia bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan batu waktu. Mustahil. Sangat mustahil batu waktu mempunyai masalah. Ini adalah batu langka dari alam dewa dan tidak pernah ada masalah. Karena tidak ada masalah, berarti Li Fu Chen sebenarnya baru berusia seribu tahun. Tentu saja, batu waktu ini bukanlah batu waktu kelas atas. Ia hanya dapat dinilai berumur sekitar seribu tahun. Bagaimanapun juga, staf pendaftaran terkejut dan terkejut. Meskipun dia terkejut ketika Zhou Minghuang Suan dan yang lainnya muncul lebih awal, dia setidaknya bisa menerimanya. Bagaimanapun, orang-orang yang berusia di bawah 10 ribu tahun telah muncul sejak konferensi Dewa Alkimia Bintang 4 diadakan. Namun usia seribu tahun tidak pernah muncul. Kota Changlan, Dewa Misterius Pil Pedang Li Fu Chen, tahun ini berusia seribu tahun, selanjutnya. Suara petugas pendaftaran tidak keras, tetapi membungkam seluruh aulah. Keheningan diikuti oleh kebisingan. Apa? Apakah telingaku mendengarnya dengan benar? Berusia seribu tahun? Bagaimana mungkin? Dewa Misterius berusia seribu tahun? Dewa Alkimia Emas tingkat tinggi Bintang 4 berusia seribu tahun? Ini hanyalah sebuah mitos. Petik 2. Sebuah mitos baru telah lahir. Fei Wu dan yang lainnya sudah cukup luar biasa. Kamu tahu? Satu gunung lebih tinggi dari yang lain. Pedang dan Suan Sen ditakdirkan untuk tetap terkenal di daratan utara, meskipun peringkatnya mungkin tidak tinggi di sesi ini. Suasana hati semua orang yang sudah mati rasa tiba-tiba dihidupkan kembali oleh Li Fu Chen. Berusia seribu tahun, Huo Suan membuka mulutnya lebar-lebar dan tidak bisa menutup mulutnya untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba merasa sedih. Dibandingkan dengan orang-orang ini, untuk pertama kalinya dia merasa bahwa dia hanyalah orang biasa. Berusia seribu tahun, Situ dan Chai dan Sue Yue juga terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Terutama Situ dan Chai. Sebelum datang ke Furnace City, dia menganggap Li Fu Chen sebagai pesaing. Kini tampaknya hal tersebut hanyalah angan-angan belaka. Orang ini, Situ dan mengepalkan tangannya dengan erat, tetapi segera, tangannya yang terkepal mengendur lagi. Dia sudah berumur 250 ribu tahun, dan pihak lain baru berumur seribu tahun. Perbedaannya 250 kali lipat. Saat pihak lain berusia 250 ribu tahun, dia sudah menjadi Dewa Alkimia bintang 5. Dan jika dia ingin menjadi Dewa Alkimia bintang 5, dia harus berusia setidaknya 1 juta tahun. Terlepas dari apakah itu Alkimia atau jalur lainnya, semakin jauh Anda melangkah, semakin sulit untuk meningkatkannya. Ekspresinya sedikit tertekan, Situ dan tidak mau berdebat dengan Li Fu Chen. Ketika kesenjangan terlalu besar, persaingan tidak ada artinya. Meskipun Sue Yue tahu bahwa Li Fu Chen masih muda, dia tidak menyangka dia begitu muda. Berusia seribu tahun, konsep yang luar biasa. Ketika dia berumur seribu tahun, dia tampak seperti Dewa Sejati tingkat tinggi, tidak ada bandingannya. Mungkin tidak banyak orang seperti ini di seluruh alam Dewa Xiun. Li Fu Chen tidak lagi bisa digambarkan sebagai seorang jenius, tetapi seorang jenius yang tiada taranya. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dalam budidaya, dan dia juga seorang jenius yang tak tertandingi dalam alkimia. Aku ingin tahu seberapa tinggi peringkatnya di konferensi Dewa Alkimia bintang 4 ini. Sue Yue menantikannya. Tingkat alkimia Li Fu Chen secara alami sangat tinggi, tetapi Sue Yue tidak tahu persis seberapa tinggi itu. Orang ini benar-benar bisa mencuri perhatian. Dewa misterius pil hitam Zhou Ming sangat tidak senang. Kemunculan Li Fu Chen mencuri perhatian mereka. Sekarang semua orang menatap Li Fu Chen dan tidak ada yang menatapnya. Huh, aku hanya sedikit lebih muda, dan level alkimiaku jelas tidak terlalu kuat. Aku ingin mendapat tempat pertama kali ini, jadi aku tidak akan berdebat denganmu. Dewa alkimia Wu Ji Zhang Yang Ming melirik Li Fu Chen dan tidak terlalu memperhatikan. Dia mengambil jurusan aturan Yin dan Yang dan yakin bahwa dia tidak akan kalah dengan orang lain. Keterampilan alkimia magisnya, metode pengumpulan alkimia Yin Yang, bahkan lebih unik baginya. Selain lebih muda, Li Fu Chen harus bersaing dengannya untuk apa lagi? Baginya, dalam konferensi Dewa Alkimia bintang 4 ini, jika dia tidak mendapat juara pertama, itu berarti kegagalan. Menarik, menarik, Murong Fei Wu, Dewa Pilroh Misterius, memandang Li Fu Chen beberapa kali. Aura Li Fu Chen sungguh unik. Aura alkimianya tidak terlalu murni, tetapi aura pedangnya sangat murni. Tidak heran dia disebut pedang dan dan suan sen, dia harus menjadi ahli pedang dan ramuan. Mungkin, kita bisa membawanya kembali dan membungkam orang-orang tua itu, pikir Murong Fei Wu dalam hati. Tapi semuanya tergantung rangkingnya. Jika rangkingnya terlalu rendah, dia tidak akan bisa membungkam orang-orang tua itu. Setidaknya dia harus masuk peringkat 50 besar. Dia juga bisa masuk peringkat 100 besar, lagi pula, dia masih muda. Setelah memikirkannya, Murong Fei Wu tiba-tiba tersenyum. Aku bangun dan merasa seperti angan-angan. Dewa Alkimia emas tingkat tinggi bintang 4 berusia seribu tahun. Tidak ada sosok seperti itu dalam sejarah keluarga Huang kita. Tampaknya konferensi Dewa Alkimia bintang 4 ini telah tiba pada waktu yang tepat. Menjadi penasaran dengan Li Fu Chen dan merasa sebagai anggota keluarga Huang, intuisinya sangat istimewa dan kuat. Dia merasakan rasa yang berbeda dari Li Fu Chen. Tian dan Suan Sen Yu Mingguang merasakan sedikit tekanan untuk pertama kalinya. Meskipun menurutnya orang-orang ini tidak dapat mengancamnya, masih ada kemungkinan. Seseorang yang terlalu muda merupakan kelainan tersendiri. Entah penampilan luar biasa apa yang akan ditampilkan pihak lain di konferensi Dewa Alkimia, panggilan. Setelah menghembuskan nafas, ekspresi Yu Mingguang kembali tenang. Dia menjadi nomor 1-2 kali dan memiliki kepercayaan diri sendiri. Tidak peduli seberapa muda orang-orang ini atau seberapa kuat bakat Alkimia mereka, dia tidak akan memiliki rasa takut sedikitpun. Kalau tidak, dia tidak akan dipanggil Tian dan Suan Sen. Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu, jangan kecewakan aku. Yu Mingguang sangat menantikannya untuk pertama kalinya. Terutama karena dia tidak merasakan tekanan apapun di masa lalu. Hah, tidak peduli seberapa menarik perhatian Li Fu Chen, sebagai Tian dan Suan Sen nomor 1-2 kali, masih banyak orang yang diam-diam mengamatinya. Tidak yakin apakah itu kesalahpahaman mereka, tetapi mereka merasa Dewa Misterius Alkimia Surgawi Yu Mingguang lebih kuat, dan aura Alkimia di tubuhnya menjadi misterius dan tidak dapat diprediksi. Tidak satupun dari mereka yang bagus, tapi saya masih optimis dengan Tian dan Suan Sen Yu Mingguang, dan yang lainnya hanyalah penantang. Petik 2, Pendaftaran berlanjut, dan kemudian beberapa orang luar biasa dan berbakat muncul. Beberapa berada di peringkat 10 besar tahun lalu, dan beberapa berusia kurang dari 10 ribu tahun atau kurang dari 20 ribu tahun. Singkatnya, Konferensi Dewa Alkimia Bintang 4 ini jelas merupakan konferensi dengan kualitas terbaik dalam ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak konferensi yang berusia 10 ribu tahun. Di masa lalu, sulit bagi seseorang untuk muncul. Setelah meninggalkan Furnace Hall, Leon juga mengetahui usia Li Fu Chen dan sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Menara Alkimia benar-benar menemukan harta karun kali ini. Dewa Alkimia Emas Tingkat Tinggi Bintang 4 berusia seribu tahun tidak dapat ditemukan bahkan dengan lentera. Di seluruh wilayah utara, Li Fu Chen mungkin satu-satunya. Saya harap level Alkimianya bisa senormal mungkin dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Leon tahu sedikit tentang level Alkimia Li Fu Chen. Dia juga tahu tentang fakta bahwa pihak lain membantu keluarga Lu menyempurnakan level Alkimia teratas, kelas pil pemecah misterius. Jika level Alkimia Li Fu Chen dapat dipertahankan pada level tersebut, tidak akan sulit untuk mendapatkan tempat di konferensi Dewa Alkimia. Saya khawatir Li Fu Chen terlalu muda dan kinerja tidak stabil. Masih ada tiga hari sampai konferensi Dewa Alkimia Bintang 4 diadakan. Leon meminta mereka bertiga untuk bersantai dan tidak terlalu gugup. Sejujurnya, Situ dan Chai sedikit gugup. Meski sudah pernah berpartisipasi, siapa yang tak bisa gugup saat kompetisi semakin dekat. Yang juga gugup adalah Sue Yue, yang terakhir kali berada di peringkat ke-49. Peringkat ini jelas tidak rendah, jadi kali ini, dia tidak boleh lebih rendah dari 49. Dibandingkan keduanya, Li Fu Chen sangat santai. Alkimia, baginya, bahkan tidak dianggap sebagai latihan paruh waktu, paling-paling hanya untuk bersenang-senang, dan suatu saat dia mungkin akan menyerah. Sendirian, Li Fu Chen keluar untuk makan. Pavilion Danshan adalah restoran Danshan paling terkenal di kota Huolu. Yang disebut makanan mujarab sebenarnya berarti ramuan ajaib ditambahkan ke dalam bahan-bahannya. Dengan cara ini, Anda tidak hanya dapat menikmati makanan lesat, tetapi juga memiliki efek bergisi. Ada 9 lantai di Pavilion Danshan. 6 lantai depan terbuka untuk umum. Dari lantai 7 hingga 9, hanya mereka yang berstatus terhormat yang bisa naik. Sebagai dewa alkimia emas tingkat tinggi bintang 4, Li Fu Chen masih memenuhi syarat untuk naik. Di lantai 8 Pavilion Danshan, Li Fu Chen sedang menikmati Danshan di dekat jendela. Ini sebenarnya dicampur dengan pil ilahi bintang 4, dan rasanya sangat lesat. Li Fu Chen memakannya dengan gembira. Baginya, menyantap makanan lesat dari seluruh dunia juga merupakan suatu kesenangan. Apakah itu kamu? Suara langkah kaki terdengar, dan seorang wanita cantik berjalan. Dia sedikit terkejut saat melihat Li Fu Chen. Kebetulan sekali, Li Fu Chen tersenyum dan terus menikmati makanannya. Sungguh orang yang aneh. Huang Suan menganggap dirinya bukan orang yang suka pamer. Tapi sejujurnya, ini pertama kalinya dia melihat seseorang yang tidak mempedulikannya sama sekali. Pihak lain benar-benar tidak peduli, tidak ada yang salah, dan ini bukan hanya tentang nafsu. Intuisinya tidak pernah salah. Setelah menemukan tempat duduk dan duduk, Huang Suan akan melirik Li Fu Chen dari waktu ke waktu. Dia mengakui bahwa dia sedikit tertarik pada Li Fu Chen. Karena dia menjadi penasaran dengan Li Fu Chen. Keingin tahuan adalah langkah pertama untuk tertarik. Langkah kaki terdengar, dan kenalan lainnya muncul, itu adalah Murong Fei Wu. Dia melihat Li Fu Chen dan Huang Suan pada saat bersamaan. Kebetulan sekali, aku bisa melihatmu di sini. Murong Fei Wu berjalan menuju Li Fu Chen. Li Fu Chen berkata, Pavilion dan Shen sangat terkenal, sepertinya semua orang datang ke sini karena reputasinya. Bolehkah saya duduk di meja Anda? Li Fu Chen mengangguk, Oke, aku hampir selesai makan. Mendengar ini, Murong Fei Wu terdiam. Sejujurnya, jika bukan untuk membungkam orang-orang tua, dia tidak akan terlalu proaktif. Dia, Murong Fei Wu, entah tidak ingin memilih pasangan Tao, atau jika dia ingin memilih pasangan Tao, dia akan memilih yang terbaik. Dia tidak tahu apakah Li Fu Chen adalah yang terbaik. Dia hanya tahu bahwa Li Fu Chen memiliki potensi itu, jadi dia harus melakukan reservasi terlebih dahulu. Li Fu Chen pergi, meninggalkan Huang Xuan dan Murong Fei Wu memakan makanan ramuan itu sendirian. Di jalan, Li Fu Chen tersenyum. Sebagai pendamping Tao, Yan Qing Wu sudah cukup. Oleh karena itu, betapapun hebatnya kedua wanita itu, hatinya tidak akan terguncang. Tujuannya adalah mencapai puncak ilmu pedang. Bagaimana dia bisa terobsesi dengan cinta di antara anak-anaknya setiap hari. Kembali ke penginapan, Li Fu Chen terus berlatih pedang dan bintang surgawi. Semakin banyak Anda melatih keterampilan magis ini di alam pedang, semakin kuat perasaan Anda. Dan saat panas bintang pedang surgawi meningkat, Li Fu Chen merasa bahwa aturan pedang menunjukkan tanda-tanda melonggar. Anda harus tahu bahwa rana aturan pedangnya telah mencapai kesempurnaan dewa misterius tingkat atas, dan jika dia melangkah lebih jauh, dia akan mencapai ranah dewa domain. Tiga hari berlalu dalam sekejap, dan konferensi dewa alkimia bintang 4 dimulai. Ribuan kontestan konferensi berkumpul di Furnace Hall. Semua orang bersemangat, semua orang gugup dan bersemangat pada saat bersamaan. Dengar? Ini dari Kota Sendan. Ku dengar setiap konferensi dewa alkimia bintang 4, akan ada lusinan orang yang berpartisipasi di Kota Sendan. Kota Sendan adalah kota alkimia nomor 1 di utara. Ada begitu banyak, itu normal untuk menjadi seorang jenius dalam alkimia. Di tengah gumaman diskusi semua orang, seorang lelaki tua muncul di depan. Aturan konferensi dewa alkimia bintang 4 ini adalah hanya api dewa bintang 4 dan tungku alkimia bintang 4 yang dapat digunakan. Siapapun yang melanggar ini akan langsung didiskualifikasi. Mendengar ini, semua orang memasang ekspresi tenang. Ini bukan aturan tahun ini, tapi aturan masa lalu, dan mereka semua mengetahuinya. Orang tua itu menambahkan di konferensi dewa alkimia, Anda tidak diperbolehkan menggunakan harta alkimia. Mereka yang melanggarnya juga akan didiskualifikasi. Setelah mengucapkan banyak kata, lelaki tua itu mulai membahas topik, putaran pertama kompetisi adalah babak penyisihan. Gunakan kecepatan tercepat Anda untuk menyempurnakan tungku ramuan ajaib tingkat rendah bintang 4 yang pamungkas. Kami akan membuatnya sesuai dengan kecepatan Anda dan apa yang Anda inginkan. Urutkan tingkat kesulitan pemurnian ramuan ajaib. Seribu orang teratas akan langsung dipromosikan. Selain itu, saya ingin mengingatkan Anda bahwa waktu pemurnian tidak boleh lebih dari satu jam. Jika tidak, bahkan jika peringkatmu dalam seribu orang, kamu akan tersingkir. Sekarang seleksi awal dimulai. Semuanya, cobalah yang terbaik. Saat dia mengatakan itu, lelaki tua itu menyingkir dan mengamati secara diam-diam. Sial, sial, suara pendaratan tungku alkimia terdengar, dan banyak orang mengeluarkan tungku alkimia bintang 4 mereka sendiri. Sempurnakan saja pil misterius kegelapan. Pikir Li Fu Chen diam-diam. Di antara pil dewa tingkat rendah bintang 4, pil misterius kegelapan adalah pil dewa yang relatif sulit untuk disempurnakan, dan tingkat kesulitannya telah mencapai level 6. Li Fu Chen tidak ingin terbalik di selokan, karena kesulitan memurnikan ramuan ajaib terlalu rendah, dan peringkatnya di luar seribu, meskipun kemungkinan ini sangat rendah. Berbeda dengan Li Fu Chen, sebagian besar yang lain memilih pil Suan Li atau pil Suan Mai. Dari dua ramuan ajaib tingkat rendah bintang 4 ini, yang satu adalah tingkat kesulitan pemurnian kedua, dan yang lainnya adalah tingkat kesulitan pemurnian ketiga, keduanya tersedia secara komersial dan sangat sulit untuk disempurnakan. Ketika pemurnian ramuan dimulai, Li Fu Chen memasukkan bahan untuk menyempurnakan pil misterius gelap ke dalam tungku pemurnian pil misterius kuno dan dengan cepat mulai menyempurnakannya. Pada saat yang sama, Li Fu Chen juga diam-diam mengamati semua orang. Hei, ini hanya babak penyisihan. Tidak perlu mengungkapkan terlalu banyak kekuatan. Pilih saja pil misterius peledak tingkat kesulitan kelima. Dewa misterius pil hitam Zhou Ming diam-diam berkata, ada banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan Black dan Suan Shen. Bagaimanapun, pemilihan pendahuluan hanyalah pemilihan pendahuluan. Seribu orang pertama akan dipromosikan, jadi tidak perlu dianggap terlalu serius. Oleh karena itu, Dewa misterius pil surgawi Yu Mingguang memilih pil Suan Ming dengan tingkat kesulitan ke-6, Huang Suan memilih pil cahaya murni dengan tingkat kesulitan ke-5, Murong Fei Wu memilih pil tubuh terbang dengan tingkat kesulitan ke-6, dan Dewa pil Janji Zhang Yang Ming memilih itu adalah Suan dan Satu Qi dengan tingkat kesulitan ke-5. Kecepatan alkimia Dewa misterius ramuan hitam Zhou Ming sangat cepat. Bahan ramuan peledak bergulir mati-matian di tungku alkimia, seperti pusaran air besar, dengan 36 pusaran air kecil di dalam pusaran air besar. Seiring berjalannya waktu, 36 pusaran kecil secara bertahap menyusut dan terbentuk. Tian dan Suan Sen Yu Mingguang layak menjadi yang pertama dalam dua kali. Teknik alkimianya tidak istimewa, tetapi memberikan perasaan pegunungan dan air yang mengalir. Huang Suan jauh lebih mendominasi saat memurnikan ramuan ilahi. Dia melemparkan banyak bahan ke dalam tungku alkimia, dan kemudian apinya menyala dengan liar, dengan cepat menghilangkan kotoran dari bahan tersebut. Singkatnya, dibandingkan dengan penampilannya, pemurnian ramuan ilahi Huang Suan sangat mendominasi, tetapi gaya mendominasi memiliki rasa keindahan dan ritme, bukan hanya mendominasi dan kasar. Sebagai perbandingan, pemurnian ramuan ilahi oleh Murong Fei Wu jauh lebih spiritual, dia mempraktikkan aturan lima elemen, dan api ilahi yang diintegrasikan ke dalam aturan lima elemen seperti peri api di tangannya, dengan nafas dan kehidupannya sendiri. Hal yang paling menakjubkan adalah teknik alkimia, Dewa Alkimia Janji Sang Yang Ming. Setelah mempraktikkan aturan yin dan yang, dia membagi api ilahi menjadi dua bagian. Api ilahi di tangan kirinya adalah yin, dan api ilahi di tangan kanannya tangan adalah yang. Setelah aduk, satu hitam dan satu hitam muncul di tungku alkimia. Putih dan dua warna api ilahi yang berbeda, kedua api ilahi ini seperti dua ikan, terhubung ujung ke ujung, kamu kejar aku, aku kejar kamu, dan bahan dalam tungku alkimia menjadi nutrisi bagi keduanya, ditelan dan dimuntahkan oleh keduanya. Seperti yang diharapkan dari konferensi Dewa Alkimia Bintang 4, ada banyak orang yang mampu. Tampaknya jika Anda ingin mendapatkan peringkat yang bagus, Anda harus lebih serius. Teknik alkimia Li Fu Chen jauh lebih sederhana, dan telapak tangannya dengan cepat menghasilkan hantu yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah ada banyak tangan yang menggerakkan material, dan semuanya akurat hingga detail terakhir, tanpa kesalahan apapun, dan tanpa keraguan atau penundaan. Melihatnya menyempurnakan alkimia seperti melihatnya berlatih ilmu pedang. Dia sangat galak dan bisa menutup tenggorokannya dengan satu pedang. Aku baik-baik saja. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, seseorang telah menyempurnakan tungku ramuan Dewa Tingkat Rendah Bintang 4. Xiao Ming, Pil Dewa Kaok Suan, Pil Suan Li Tingkat Kesulitan Kedua, membutuhkan waktu 25 menit, dan skornya adalah level D. Ada 4 perempat dalam 1 jam, dan 30 menit dalam 1 seperempat. Meskipun Dewa Alkimia Cao Suan dapat memurnikan ramuan dengan sangat cepat, dia menyempurnakan ramuan energi misterius tingkat kesulitan kedua. Menurut aturan awal, jika Anda menyempurnakan ramuan ajaib dengan tingkat kesulitan pertama atau kedua, skor Anda akan menjadi level D. Jika Anda menyempurnakan ramuan ajaib dengan tingkat kesulitan ketiga atau keempat, skor Anda akan menjadi level C. Ramuan ajaib dengan tingkat kesulitan 5 atau 6, skor Anda akan menjadi level B, dan seterusnya. Kelas 7 dan 8 adalah kelas A, dan kelas 9 adalah kelas Super A. Dalam waktu singkat berikutnya, lusinan orang masing-masing menyempurnakan ramuan ajaib, tetapi semuanya merupakan ramuan tingkat kesulitan kedua dan ketiga. Li Fu Chen, Dewa Misterius Pedang Dan, membuat Dark Misterius dan dari tingkat kesulitan 6. Butuh waktu 27 menit, dan skornya di atas level B. Kecepatan Alkimia Li Fu Chen sangat cepat ditekan. Kalau tidak, itu akan memakan waktu kurang dari setengah saat. Tian dan Suan Sen Yu Mingguang, Suan Ming dan tingkat 6, butuh waktu 35 menit, dan skornya di atas kelas B. Meskipun dia tidak mendapatkan hasil kelas A, Yu Mingguang tidak peduli sama sekali hanya pemilihan pendahuluan, tidak perlu terlalu serius, secara umum, jika Anda dapat mencapai nilai D tingkat menengah, Anda dapat lulus seleksi awal. Feng dan Suan Sen Huang Suan, tingkat kesulitan kelima dari Pure Light Divine Pill, membutuhkan waktu 35 menit, dan skornya adalah tingkat B. Ling dan Suan Sen Murong Fei Wu, tingkat kesulitan ke-6 dari terbang Bodi Pill, membutuhkan waktu 40 menit, dan skornya adalah B. Dewa Misterius Ramuan Hitam Zhou Ming, tingkat kesulitan kelima dalam meledakkan Ramuan Suan, mengambil 41 poin, dan hasilnya adalah kelas B. Dewa Ramuan Zhang Yang Ming, tingkat kesulitan kelima, Ramuan Satu Kisuan, mengambil 42 poin. Kecepatan alkimia setiap orang sangat cepat, dan mereka pada dasarnya setara satu sama lain, dan yang pasti adalah ini, pastinya bukan kekuatan penuh semua orang. Satu jam berlalu, dan orang-orang di belakang langsung tersingkir, tetapi lebih dari seribu orang mendapatkan hasilnya. Saat ini, hasil semua orang sudah terlihat. Li Fu Chen bukanlah orang pertama yang menyelesaikan pemurnian Ramuan, tetapi skornya adalah yang pertama. Yang lain pada dasarnya berada di 10 atau 20 teratas, dengan hasil yang sama. Mereka diberi peringkat berdasarkan kesulitan menyempurnakan Ramuan Ajaib yang dipilih dan waktu yang dibutuhkan. Jadi ada perbedaan antara level B yang sama dan level superior. Saya tidak berharap untuk memenangkan tempat pertama dengan santai. Dia hanya tidak ingin terbalik di selokan. Tentu saja, dia juga tahu bahwa pemain turnamen yang lebih kuat pun tidak menunjukkan kekuatan penuh mereka. Alasan mengapa hasil mereka tinggi atau rendah bukan hanya jumlah kekuatan tersembunyi, tetapi juga terkait dengan teknik alkimia mereka sendiri. Beberapa teknik alkimia ditakdirkan untuk membuat alkimia dengan sangat cepat. Misalnya, Tian dan Suan Sen Yu Mingguang, teknik alkimianya sehalus gunung dan sungai, sehingga kecepatan alkimianya sangat cepat, bahkan jika dia menyempurnakan pil Ajaib tingkat 6 yang sulit, Suan Mingdan. Secara keseluruhan, pemilu pendahuluan tidak ada artinya sama sekali. Umumnya kekuatan setiap orang hanya bisa dilihat di pemilu utama, dan jika ingin melihat kekuatan penuhnya, Anda hanya bisa melihatnya di kompetisi pemeringkatan final. Selamat telah memenangkan tempat pertama. Li Fu Chen berkata itu hanya kecelakaan. Belum ada yang menunjukkan kekuatan penuh mereka. Murong Fei Wu tersenyum dan berkata kamu telah menunjukkan semua kekuatanmu. Saya melihat keterampilan alkimia kamu. Sulit untuk tidak menempati posisi pertama. Kamu membuat alkimia ini seperti berlatih ilmu pedang, sangat tajam. Murong Fei Wu diam-diam mengamati Li Fu Chen. Meskipun Anda tidak dapat melihat kekuatan seseorang dalam pemilihan pendahuluan, bahkan kekuatan bayi pun tidak, Anda masih dapat melihat sesuatu, seperti teknik alkimia, kebiasaan alkimia, mentalitas, del. Benarkah? Kamu mengamati dengan sangat hati-hati. Li Fu Chen tidak menyangka pihak lain juga diam-diam mengamatinya. Di sisi lain, Yu Mingguang melirik Li Fu Chen dan sedikit mengernyit. Kecepatan alkimianya sudah sangat cepat, tapi dia tidak menyangka kecepatan alkimia Li Fu Chen lebih cepat darinya. Sebagai orang nomor satu dua kali di konferensi Dewa Alkimia Bintang 4, ketika dia melihat kecepatan alkimia seseorang, dia tidak hanya melihat waktu yang dibutuhkan untuk membuat alkimia, tetapi yang paling penting adalah metodenya, alkimia. Teknik alkimia Li Fu Chen sangat sederhana, dan justru karena kesederhanaannya, teknik ini sangat cepat. Dengan seribu tempat akhirnya dikonfirmasi, seleksi utama dimulai. Seleksi utama didasarkan pada sistem penilaian, dengan skor sempurna 100 poin, skor kelulusan 80 poin, dan yang di bawah 80 poin akan langsung dieliminasi. Terkadang ketika perkembangan alkimia sedang menurun, jumlah orang yang mengikuti kompetisi pemeringkatan tidak mencukupi karena terlalu banyak orang yang tersingkir dari seleksi utama. Namun konferensi Dewa Alkimia selalu menganut konsep lebih memilih kekurangan daripada sembarangan, sehingga tidak peduli dan melanjutkan aturan ini. Pemilihan utama dimulai, dan mata semua orang menjadi serius. Seleksi utama sangat penting, kuota akhir hanya 100 orang, dan Anda memilih 1 dari 10 orang. Oleh karena itu, mereka harus menggunakan seluruh kekuatannya dan menunjukkan kondisi terbaiknya. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan tersingkir. Adapun memilih untuk menyempurnakan ramuan ilahi tingkat tinggi bintang 4 dengan tingkat kesulitan kedua atau ketiga seperti pemilihan pendahuluan, ini hanya bercanda, selama mereka berani memilih, pada dasarnya mereka akan tersingkir. Pilihan utamanya adalah setidaknya memilih ramuan ilahi tingkat tinggi bintang 4 dengan tingkat kesulitan pemurnian tingkat 5 atau lebih. Ini adalah konsensus semua orang. Adapun tingkat kesulitan apa yang harus dipilih, terserah yang melihatnya. Jika Anda memilih tingkat kesulitan 5, skor Anda ditakdirkan tidak terlalu tinggi, tetapi juga tidak terlalu rendah. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa lulus. Jika Anda memilih tingkat kesulitan 5 atau lebih tinggi, mendekati level 9, setelah Anda berhasil, skor Anda akan sangat tinggi, dan Anda dapat dengan mudah lolos seleksi utama. Namun jika kinerja Anda tidak baik, Anda bisa saja gagal dan langsung tersingkir. Dapat dikatakan bahwa yang terakhir ini lebih menguji mentalitas seseorang. Jika Anda memiliki mentalitas yang buruk, Anda akan dengan mudah memiliki terlalu banyak pikiran yang mengganggu dan kinerja Anda akan lebih rendah dari biasanya. Lebih mantap, saya akan memilih Xuan Mingdan, yang merupakan tingkat kesulitan ke-6. Selama seleksi awal, Xiao Ming, Dewa Kauksuandan yang pertama mengirimkan ramuan, memilih Xuan Mingdan, yaitu tingkat kesulitan ke-6, sama seperti Yu Mingguang pada seleksi awal. Harus dikatakan bahwa Xiao Ming, Dewa Kauksuandan, sangat pintar. Xuan Mingdan tingkat kesulitan ke-6, satu tingkat lebih tinggi dari ramuan ilahi tingkat kesulitan ke-5, tetapi tidak terlalu tinggi, selama tidak ada kecelakaan, pada dasarnya tidak akan ada kinerja abnormal. Setelah memilih ramuan ajaib yang akan dimurnikan, langkah selanjutnya sederhana, yaitu menggunakan seluruh kekuatan Anda untuk memurnikan ramuan tersebut. Jangan melihatnya, pada hasil akhirnya, semua orang mungkin sedang menyempurnakan ramuan ajaib Pamungkas. Tapi itu juga merupakan ramuan ilahi tertinggi, tetapi ada beberapa perbedaan. Ramuan ilahi Pamungkas yang baik secara alami akan memiliki efek pengobatan yang lebih kuat, energi ramuan yang lebih banyak, dan pola ramuan yang lebih jelas. Ramuan ilahi tingkat tertinggi yang buruk mungkin hanya melampaui tingkat sempurna dan hampir tidak mencapai tingkat tertinggi. Para juri konferensi dapat melihat ramuan ajaib tersebut dalam sekejap tanpa harus mencicipinya. Katakan padaku, Yu Mingguang, anak ini, bisakah dia mendapatkan tempat pertama lagi di konferensi ini dan menjadi yang pertama dalam tiga konferensi. Berbeda dengan pemilihan pendahuluan, ada juri untuk pemilihan utama meja panjang, 10 anggota konferensi para juri duduk di sana. Para juri konferensi bertanggung jawab untuk menilai kandidat utama dan akhirnya memilih skor rata-rata. Menurutku, itu seharusnya mungkin. Dia telah memenangkan tempat pertama dua kali dan iklimnya sudah mapan. Tidak mudah bagi orang lain untuk menggoyahkannya. Ya, iklim dan dao mungkin tampak tidak penting, tapi itu sebenarnya sangat penting. Ini menentukan kinerja Anda di tempat dan keberuntungan alkimia Anda. Terkadang, alasan mengapa Anda kalah adalah karena keberuntungan Anda sedikit lebih buruk. Titik, iklim alkimia tidak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut. Itu benar. Konferensi Dewa Alkimia Bintang 4 ini sangat istimewa. Saya sudah lama tidak melihatnya. Ada begitu banyak penyihir alkimia yang muncul tahun ini, bahkan orang-orang dari keluarga Huang pun ada di sini. Sementara para juri peserta konferensi berbicara secara pribadi, Li Fu Chen juga memilih ramuan ajaib untuk disempurnakan. Ramuan ilahi yang ingin dia sempurnakan adalah ramuan ilahi tingkat tinggi bintang 4 tingkat kesulitan 8 tingkat, pil alam pemecah naga ilahi. Pil pemecah alam naga ilahi adalah pil dewa biasa yang membantu orang menerobos ke alam dewa. Hasiatnya tidak sebaik pil pemecah alam misterius kelas atas, tetapi tingkat kesulitan pemurniannya bahkan lebih tinggi daripada pil pemecah alam naga ilahi. Pil pemecah misterius. Adapun ramuan ajaib tingkat 9, bukan karena Li Fu Chen tidak mau memilihnya. Kuncinya adalah dia tidak memiliki resep ramuan dan tidak pernah memperbaikinya. Anda tidak dapat mengandalkan imajinasi Anda sendiri untuk menyempurnakan pil ajaib. Membuka tutup tungku, Li Fu Chen memasukkan bahan-bahan untuk pil alam penghancur Shenlong. Hei, ini adalah pil pemecah alam naga ilahi tingkat kesulitan. Saya cukup yakin tentang itu. Ada banyak waktu untuk seleksi utama. Segera setelah itu muncul, semua orang mengamati sekeliling untuk melihat apa pil ajaib yang telah disempurnakan orang lain. Begitu Li Fu Chen mengeluarkan bahan alkimia, semua orang tahu bahwa yang ingin disempurnakan Li Fu Chen adalah pil alam pemecah naga ilahi. Ramuan tingkat kesulitan ke-8 sangat sulit untuk disempurnakan, dan hanya sedikit orang yang berani memilihnya. Setiap orang memilih ramuan ajaib dengan tingkat kesulitan 5, 6, dan 7. Dengar, Dewa Misterius Pil Hitam telah memilih pil pertarungan gila darah ungu dengan tingkat kesulitan ke-9. Apakah ini pertama kalinya bagi pendatang baru untuk berpartisipasi dalam konferensi Dewa Alkimia? Dan, kamu harus memiliki kepercayaan diri sendiri, dan sejujurnya, meskipun tingkat kesulitan 8 tidak rendah, sulit untuk mendapatkan skor super tinggi, tetapi Anda pasti bisa mendapatkan skor tinggi. Tidak ada yang peduli dengan pemilihan pendahuluan, tetapi semua orang secara alami memilih Anda punya untuk menunjukkan semua kekuatanmu. Lagi pula, skor undian utamamu akan terbawa ke pertandingan peringkat. Semakin tinggi skormu di undian utama, semakin besar kentunganmu dalam pertandingan peringkat, bukan hanya perbedaan 1 atau 2 poin. Selama diskusi semua orang, Zhou Ming, Dewa Misterius Ramuan Hitam, melirik Li Fu Chen dan berkata, saya sebenarnya memilih ramuan tingkat kesulitan ke-8, saya ingin menyempurnakan ramuan mutan. Setelah menyempurnakan ramuan mutan, Anda dapat menambahkan poin, artinya, selama level alkimia Anda cukup tinggi dan Anda beruntung, skor penuh dapat dilampaui. Zhou Ming menggelengkan kepalanya, memurnikan ramuan mutan hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Bahkan jika dia hanya menyempurnakan ramuan tingkat rendah bintang 4, dia hanya sesekali menyempurnakan 1 dari lusinan tungku, dan tingkat keberhasilan ini sudah sangat tinggi. Dewa Misterius Pil Surgawi Yu Mingguang memilih tingkat kesulitan ke-9 dari Pil Ilahi Qiankun. Dewa Pil Janji Zhang Yangming memilih tingkat kesulitan ke-9 dari Pil Huayun 9 Putaran. Suan memilih tingkat kesulitan ke-9. 100 Burung Chao Feng dan Ramuan Spiritual Suan Sen Murong Fei Wu memilih Ramuan Surga dan Bumi tingkat 9. Kecuali Li Fu Chen, semua orang memilih Ramuan tingkat 9. Bahkan Pil Api Dewa Api Misterius Suanyi memilih Pil Api Dewa Pemurnian 100 tingkat kesulitan 9. Beberapa orang membuat perkiraan kasar dan menemukan bahwa ada hampir lusinan kandidat utama yang memilih Ramuan Ajaib tingkat kesulitan ke-9. Apa yang orang ini pikirkan? Dia benar-benar tidak memiliki cukup keterampilan alkimia untuk berani menyempurnakan Ramuan Ajaib tingkat 9. Li Fu Chen tersenyum pahit ketika dia melihat semua orang telah memilih Ramuan Ajaib tingkat 9. Lagipula, pengetahuanku tentang alkimia agak dangkal, dan jumlah Ramuan Ajaib yang telah aku sempurnakan juga sedikit lebih sedikit. Tapi itu tidak masalah. Li Fu Chen yakin dia bisa mendapatkan skor super tinggi bahkan untuk Ramuan Ajaib tingkat kesulitan ke-8. Ini adalah kepercayaan diri, dan kepercayaan diri berasal dari kekuatan. Setelah beberapa saat berlalu, semua orang mengumpulkan pikiran mereka dan mulai bekerja keras untuk menyempurnakan Ramuan tersebut. Untuk sesaat, cahaya api ilahi berwarna-warni bersinar di Aula Tunku, tampak begitu mempesona. Meskipun pil pemecah alam naga ilahi hanyalah pil dengan tingkat kesulitan ke-8, Li Fu Chen tidak berani gegabuh sama sekali. Jika dia ingin mendapatkan skor super tinggi, itu ditakdirkan menjadi satu poin lebih sulit daripada yang lain, dia harus sempurna. Agar aku bisa menyempurnakan Ramuan Pemecah Alam Naga Dewa tingkat tertinggi. Apa yang disebut level tertinggi telah diketahui oleh Li Fu Chen sendiri. Dia menemukan bahwa Ramuan ilahi terhebat pun berbeda. Obat mujarab tingkat rendah tertinggi memiliki pola Ramuan yang tidak jelas, kemanjuran yang sedikit lemah, dan energi Ramuan yang sedikit tidak mencukupi. Level pamungkasnya adalah sedang, dengan garis Ramuan yang jelas, efek obat normal, dan energi Ramuan yang cukup. Tingkat tertinggi jarang terjadi, dengan pola Ramuan yang jelas, efek obat yang kuat, dan energi Ramuan yang luar biasa. Dia menduga bahwa di konferensi Dewa Alkimia, pasti ada penilaian dari pil Dewa tertinggi. Jika tidak, akan sulit untuk mencetak gol. Selain itu, akan lebih baik lagi jika Anda bisa menyempurnakan pil Ajaib Mutan. Pil Ajaib Mutan dapat menambah poin. Satu pil Ajaib Mutan menambah satu poin, dua pil mendapat tiga poin, dan tiga pil menambah sepuluh poin Ramuan Mutan yang Anda buat, semakin banyak poin yang Anda dapatkan. Sebelum terobosan tingkat jiwa dewa, sangat sulit bagi Li Fu Chen untuk menyempurnakan Ramuan Dewa Mutan. Dia mungkin tidak dapat memurnikannya bahkan di lusinan tungku di setiap tungku. Ramuan Mutasi adalah sejenis intuisi. Sama seperti naga dewa yang berenang di tungku alkimia, bahan alkimia yang dilemparkan oleh Li Fu Chen dengan cepat dimurnikan, kotoran dihilangkan oleh tungku alkimia, dan esensinya memasuki tubuh naga. Lambat laun, Shenlong benar-benar memiliki pesona Shenlong, dan bentuknya juga mirip tiga hingga empat titik. Ketika pil pemecah naga ilahi tertinggi dijadikan pil, ada naga biru kecil yang berkeliaran di dalam pil. Jika tidak ada naga biru, berarti pil pemecah naga ilahi yang Anda sempurnakan tidak memiliki kualitas tertinggi. Semakin jernih dan lincah naga biru tersebut, semakin tinggi kualitasnya. Jika mengandung jejak kekuatan naga, maka itu adalah pil pemecah alam naga dewa yang paling unggul. Kecepatan pemurnian ramuan Li Fu Chen sangat cepat. Meskipun pemilihan utama memiliki banyak waktu, waktu pemurnian terlalu lama, yang akan mempengaruhi skor juri sampai batas tertentu. Secara umum, ada dua atau tiga poin yang dapat dimanipulasi dari seratus poin. Ini tergantung pada waktu yang Anda perlukan untuk membuat ramuan, dan juga tingkat kesulitan ramuan Anda. Anda harus tahu bahwa bahkan ramuan ajaib sembilan tingkat dibagi ke dalam tingkat kesulitan yang berbeda. Jika Anda memilih ramuan dengan tingkat kesulitan yang sedikit lebih tinggi, secara alami Anda akan mendapatkan skor yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Li Fu Chen berada pada posisi yang dirugikan karena dia tidak memilih ramuan ajaib tingkat sembilan yang sedikit lebih rendah, tetapi ramuan tingkat delapan, dan skor awalnya akan beberapa poin lebih rendah daripada yang lain. Tapi karena ini kebenarannya, tidak ada yang perlu disesali. Li Fu Chen benar-benar tidak percaya bahwa dia tidak bisa mendapatkan nilai super tinggi. Baginya, motivasi hanya ada ketika ada tantangan. Jika tidak ada tantangan sama sekali, maka tidak ada artinya. Bang, tak jauh dari situ, tiba-tiba terdengar suara keras. Seseorang meledakkan tungku. Bagaimanapun, ramuan ilahi tingkat tinggi bintang 4 adalah ramuan ilahi tingkat tinggi bintang 4. Energi yang dikandungnya sangat kaya. Jika meledak secara tidak sengaja di tungku alkimia yang relatif tertutup, kekuatannya tidak akan berkurang banyak. Li Fu Chen melihat, tutup tungku pihak lain meledak, dan awan jamur abu-abu ungu berukuran setengah meter naik ke udara. Untungnya, semua orang di furnace hall diselimuti oleh susunan penyerapan kecil. Jika tidak, kekuatannya akan cukup untuk melukai mereka yang lengah. Dipengaruhi oleh ledakan tungku, para pemain utama di sekitarnya semuanya terburu-buru dan hampir mengikuti ledakan tersebut. Untungnya, mereka telah mengalami banyak pertempuran dan tidak kehilangan kendali akibatnya, kualitas akhir akan lebih rendah dari yang diharapkan. Tapi ini tidak bisa disalahkan pada siapapun kecuali nasib buruk mereka. Selain itu, sebagai dewa alkimia juga sangat penting untuk memiliki kualitas psikologis yang tenang ketika dunia runtuh. Di mana ada yang pertama, di situ ada yang kedua. Terdengar suara keras lagi, dan pemain seleksi utama lainnya meledak. Matanya merah dan dia hampir menitikkan air mata. Mungkin semua orang sudah siap secara mental. Kali ini, hampir tidak ada yang terpengaruh. Semua orang melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, bahkan tanpa saling memandang. Waktu berlalu dengan cepat, dan seseorang sudah memadatkan ramuannya. Setelah kondensasi obat mujarab berlalu, sekarang saatnya mengumpulkan obat mujarab. Tentu saja proses peralihan ini tidak sesederhana itu. Level-level alkimia dewa alkimia bergantung pada momen ini. Kondensasi. Dewa misterius pil api Huo Suanyi juga mulai memadatkan pil tersebut. Apa yang dia sempurnakan adalah pil api ilahi 9 tingkat kesulitan, 100 pemurnian. Pil ini tidak ada hubungannya dengan api ilahi, tetapi dapat memulihkan kekuatan misterius dewa misterius dao api. Pil ini memiliki erisi pelas yang sangat sedikit dan cocok untuk penggunaan jangka panjang petualangan. Pil api ilahi bailian berwarna ungu murni, seperti batu kecubung. Saat pil api ilahi 100 halus yang seperti batu kecubung mulai terbentuk, Huo Suanyi menghela nafas lega. Melihat warnanya, kualitas pil api ilahi 100 halus yang disempurnakan kali ini jelas tidak buruk, setidaknya itu adalah kualitasnya, kelas 2 tertinggi. Ini mungkin tingkat ketiga dari tingkat tertinggi. Tentu saja, begitu saja, Huo Suanyi tidak mau menyerah. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan memukulnya dengan keterampilan alkimia. Segera, sepotong energi alkimia yang diubah dari aturan jalur alkimia diintegrasikan ke dalam Bairan Sen Huo dan jejak api ungu muncul di dalam pil api 100 pemurnian ilahi. Keterampilan alkimia kelas 2, lumayan. Di meja juri, seorang juri menganggup diam-diam ketika dia melihat keterampilan alkimia Huo Suanyi. Keterampilan magis alkimia berbeda dari keterampilan magis normal, ia dibagi menjadi sembilan tingkat, dengan tingkat pertama adalah yang terendah dan tingkat kesembilan adalah yang tertinggi. Jenis skill alkimia tidak banyak, ada skill alkimia yang meningkatkan kualitas, ada skill alkimia yang meningkatkan tingkat keberhasilan, dan ada keterampilan alkimia yang meningkatkan tingkat mutasi. Secara umum, dewa alkimia menggunakan keterampilan alkimia paling ajaib untuk meningkatkan kualitas. Namun, sebagian besar dewa alkimia hanya memiliki keterampilan alkimia kelas 1, dan sangat sedikit dewa alkimia kelas 2, sedangkan bagi mereka yang berada di bawah level pertama, sebenarnya ada beberapa yang tidak berada di level pertama keterampilan alkimia yang dikembangkan oleh dewa alkimia bintang 3 dan di bawahnya. Melihat kualitas dari 100 pil api ilahi yang dimurnikan telah sedikit meningkat, Huo Suanyi sangat puas, dan dia mulai bersiap untuk mengumpulkan pil tersebut. Langkah ini adalah yang paling penting, dan jika Anda melakukan kesalahan, akibatnya bisa sangat buruk. Saat ini, seseorang telah mengirimkan obat mujarab. Pil Giyok Merah Dewa Huang Hong, Pil Dewa Tingkat Kesulitan kelima Pil Hati Merah, tingkat tertinggi 2, skornya adalah 82 poin. Skor awal untuk ramuan tingkat kesulitan kelima adalah 80 poin. Menyempurnakan ramuan tingkat pertama yang terakhir menambah 1 poin, dan ramuan tingkat kedua yang terakhir menambah 2 poin maksimum yang bisa dia dapatkan adalah 89 poin, kecuali dia bisa menyempurnakan ramuan mutasi. Dewa Alkimia Zamrut Lillu, ramuan sulit tingkat 6, ramuan ilahi Giyok, tingkat tertinggi 4, dengan skor 86 poin. Dewa Alkimia Giyok Lillu ini jelas sangat pandai menyempurnakan ramuan Giyok, dan dia benar-benar menyempurnakannya ramuan Giyok tingkat 4, pamungkas tiba-tiba memperoleh 4 poin. Kumpulkan obat mujarab. Huo Suan menggunakan teknik pengumpulan obat mujarab dan mulai mengumpulkan obat mujarab. Beruang, nyala api ungu murni muncul perlahan, tampak indah seperti bunga kecubung. Sebuah visi telah muncul, ya, ya. Beberapa juri diam-diam mengangguk. Ketika ramuan ajaib dikumpulkan, jika ada fenomena aneh, itu berarti ramuan ajaib itu kualitasnya sangat baik. Setelah penglihatannya hilang, Huo Suan membuka tutup tungku dan dengan hati-hati memasukkan pil 100 api ilahi pemurnian ke dalam labu. Pada saat ini, masing-masing dari 100 pil api ilahi pemurnian memiliki nyala api ungu yang bergoyang di dalamnya, yang terlihat sangat luar biasa. Sesampainya di meja juri, Huo Suanyi menyerahkan 100 pil api ilahi pemurnian. Pil api dewa misterius Huo Suanyi, pil dewa tingkat kesulitan ke-9 pil 100 dewa pemurnian, tingkat tertinggi tingkat ke-5, skor 93 poin. Skor Huo Suanyi sangat tinggi 91 poin. Seperti yang diharapkan dari orang yang menduduki peringkat 24 terakhir kali, dia sebenarnya mendapat 93 poin. Skor ini tidak cukup untuk masuk 10 besar, tapi lebih dari cukup untuk lolos seleksi utama. Beberapa pemain seleksi utama yang sudah menyerahkan kartunya pun membicarakannya. Huo Suanyi sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia juga tahu bahwa 93 poin tidak cukup baginya untuk masuk peringkat 10 besar, tetapi selama dia bisa membuat kemajuan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi sampai akhir, akan terjadi keajaiban. Pil ungu dewa misterius Yangtian, pil dewa kuksindan dengan tingkat kesulitan ke-9, tingkat tertinggi 2, dengan skor 90 poin. Wajah dewa misterius pil ungu Yangtian jelek dan God Conference. 5. Dia mendapat 95 poin. Kali ini, alih-alih membuat kemajuan, dia malah mengalami kemunduran dan hanya mendapat 95 poin. Dibandingkan dengan dewa misterius pil ungu Yangtian, dewa misterius pil api Huo Suanyi berada dalam suasana hati yang lebih baik. Tidak dapat dikatakan bahwa kinerja Yangtian tidak normal, hanya dapat dikatakan bahwa kondisinya tidak dalam kondisi terbaik. Begitu pula dengan pemurnian pil ajaib. Hingga saat-saat terakhir, Anda tidak tahu kualitas pil ajaib apa yang bisa Anda dapatkan. Jika dia tampil sangat baik kali ini, dia mungkin bisa masuk 10 besar. Karena semakin banyak orang yang membayar obat mujarab, Huo Suanyi menyadari bahwa harapannya semakin besar. Karena beberapa orang yang peringkatnya lebih tinggi darinya terakhir kali memiliki skor yang lebih rendah darinya sekarang. Situ Dancai, dewa misterius Danyan, memiliki ramuan ilahi tingkat kesulitan ke-7, Ziluos Yauhwandan, dan merupakan tingkat tertinggi 2, dengan skor 86 poin. Situ Dancai juga menyerahkan ramuan tersebut. Dia tidak memilih ramuan ilahi dengan tingkat kesulitan ke-9, atau bahkan ramuan ilahi dengan tingkat kesulitan ke-8. Dia tahu bahwa jika dia memilih ramuan ajaib dari dua tingkat kesulitan, kemungkinan besar dia akan membuat kesalahan dan langsung tersingkir. Jadi dia memilih ramuan ilahi tingkat kesulitan ke-7, Ziluos Yauhwandan. Kualitas Ziluos Yauhwandan cukup bagus. Di masa lalu, dia hanya bisa menyempurnakan Ziluos Yauhwandan kelas 1. Ia juga sangat puas dengan perolehan 86 poin. Skor ini memungkinkannya untuk mengikuti kompetisi pemeringkatan. Sueyue, pil dewa bulan yang misterius, adalah pil dewa tingkat kesulitan ke-7, pil bango salju, dan merupakan pil tingkat 6 tertinggi, dengan skor 90 poin. Skor Sueyue sangat tinggi, sebenarnya mencapai 90 poin. 90 poin merupakan rintangan bagi pemain utama, dan perbedaannya sangat besar. Yang paling penting adalah ramuan ilahi yang dipilih Sueyue hanyalah ramuan tingkat kesulitan ke-7 pil bango salju, tetapi kualitasnya sebenarnya mencapai tingkat tertinggi 6, yang merupakan kualitas yang sangat tinggi. Sueyue puas dengan skor ini. Terakhir kali dia hanya mendapat 89 poin. Level 6 yang ekstrim, lumayan. Li Fu Chen masih memiliki cukup energi untuk mengamati sekelilingnya. Setelah mengetahui hasil Sueyue, Li Fu Chen ikut berbahagia untuknya. Klik, klik, klik. Lapisan S tiba-tiba menyebar di sekitar salah satu tungku alkimia di Aula Tungku. Itu Wu Leng, Dewa Pil Hati. Ini adalah penglihatan beku yang kuat. Munculnya penglihatan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pil ajaib sangat tinggi. Sesi terakhir. Tidak apa-apa jika Anda tidak mengambil tindakan. Sekali Anda mengambil tindakan, itu luar biasa. Tak tertandingi. Semua orang sekilas mengenali identitas Li Exxin dan Gat Wu Leng. Sudut mulut Wu Leng melengkung, ia menduduki peringkat kedua pada kompetisi terakhir kali ini. Ia tidak hanya akan mengincar peringkat pertama, tetapi juga setidaknya mendapatkan posisi tiga besar. Tapi kalau dilihat dari visi ini, seharusnya stabil. Seperti yang diharapkan, Wu Leng, Pil Dewa Hati Dingin, memiliki Pil Tingkat Kesulitan ke-9, Pil Dewa Embun Beku dan Salju, dan berada pada tingkat ke-6 tertinggi, dengan skor 95 poin. Juga dibagi menjadi tiga tingkat kesulitan, yaitu tingkat 9 dasar, tingkat 9 menengah, dan tingkat 9 mahir. Ramuan Tingkat Kesulitan Dasar Tingkat ke-9 memiliki skor awal 88 poin, tingkat menengah ke-9 memiliki skor awal 89 poin, dan tingkat mahir ke-9 memiliki skor awal 90 poin. Frost and Snow Divine Pil adalah pil ajaib tingkat kesulitan menengah dengan skor awal 89 poin. Tingkat tertinggi kualitas tingkat ke-6 adalah 6 poin, yang totalnya mencapai 95 poin. 95 poin adalah skor yang sangat tinggi. Anda tahu, bahkan jika Anda menyempurnakan ramuan ajaib tingkat kesulitan tinggi tingkat 9 dengan skor awal 90 poin, dan kualitasnya adalah level tertinggi 6, skor akhir hanya akan menjadi 96 poin. Adapun tingkat ke-7, ke-8, dan ke-9, bukan berarti tidak dapat dicapai, hanya saja terlalu sulit. Bahkan Tiandang Suanshen Yu Mingguang tidak berani mengatakan bahwa kualitas setiap kumpulan ramuan ilahi dapat mencapai tingkat 7 yang ekstrim atau di atas. Tapi ketika semua orang membicarakan wuleng, fenomena aneh yang kuat juga muncul di Dewa Alkimia Janji Zhang Yangming. 7 awan indah seukuran bak mandi naik perlahan. Zhang Yangming, Dewa Wu Jidan, memiliki ramuan ilahi tingkat kesulitan ke-9, huayun dan 9 putaran, yang merupakan tingkat tertinggi 7, dengan skor 96 poin. Huayun dan juga berada di tingkat menengah dari tingkat ke-9. Luar biasa, 96 poin, satu poin lebih tinggi dari wuleng. Gelombang demi gelombang, tepat ketika perhatian semua orang tertuju pada Zhang Yangming, penglihatan kuat lainnya muncul, di mata Murong Fei Wu di langit di atas tungku alkimia, penglihatan misterius muncul, satu setelah lainnya. Ramuan spiritual Suanshen Murong Fei Wu, Ramuan Ilahi Surga dan Bumi Ajaib dan tingkat kesulitan ke-9, tingkat tertinggi 8, dengan skor 96 poin. Kesulitan pemurnian dari Ajaib Langit dan Bumi dan adalah tingkat ke-9 tingkat dasar. 96 poin lagi. Persaingan untuk 5 besar tahun ini sangat sengit. 5 besar, saya kira persaingan untuk 10 besar juga sangat sengit. Ya, ada terlalu banyak pendatang baru yang kuat yang muncul kali ini. Saya pikir pendatang baru ini hanya akan menguji coba kali ini dan merasakan suasananya. Mereka akan benar-benar memimpin di lain waktu. Tapi sekarang melihat situasi ini, saya takut ini dunia akan berubah. Lihat, ada sesuatu yang aneh terjadi dengan Tian dan Suanshen. Sekarang hanya Tian Dang Suanshen yang dapat bersaing dengan para pendatang baru ini. Saat dia berbicara, semua orang pergi ke Tian Dang Suan. Dewa melihat ke arah cahaya terang. Apa yang Yu Mingguang sempurnakan adalah pil langit dan bumi ilahi. Kesulitan dalam menyempurnakan pil ilahi langit dan bumi telah mencapai tingkat ke-9. Di atas tungku alkimia yang terang, tirai cahaya biru langit muncul. Sekilas, tampak seperti langit biru, memberikan ilusi alam semesta yang terang dan terang. Pil surgawi Suanshen Yu Mingguang, pil dewa sulit tingkat ke-9. Pil ilahi Qiang Kun, tingkat tertinggi ke-7, skornya adalah 97 poin. Dewa misterius Pil surgawi adalah dewa misterius Pil surgawi. Dia yang pertama kali ini. Dia adalah pemenang yang pasti. Tempat pertama 3 kali. Ini adalah suatu kehormatan besar. Para pendatang baru ini masih sedikit hijau. 97 poin membuat semua orang terkejut. Yu Mingguang tidak menunjukkan ekspresi apapun. Baginya, ini adalah penampilan biasa, bukan penampilan luar biasa. Tentu saja Yu Mingguang masih merasa sangat nyaman karena kemampuannya lebih unggul dari para pendatang baru tersebut. Sekarang mari kita lihat bagaimana performa ketiga pendatang baru ini. Mata Yu Mingguang tertuju pada dewa misterius Pil hitam Zhou Ming, dewa misterius Feng dan Huang Xuan, dan dewa misterius Pil pedang Li Fu Chen. Titik-titik-titik-titik. Cahaya darah ungu melonjak ke langit, dan semua orang merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat dan hati mereka penuh semangat juang hanya dengan melihatnya sekilas. Pil hitam, dewa misterius Zhou Ming telah mengumpulkan pil tersebut. Berikutnya adalah Jiao dan Pil hitam dewa misterius Zhou Ming, pil dewa tingkat kesulitan ke-9, pil pertarungan gila darah ungu, tingkat tertinggi tingkat 8, skor 97 poin. Apa? 97 poin, sama dengan dewa misterius Pil surgawi. Petik 2. Luar biasa, luar biasa. Pendatang baru ini agak galak. He he, sepertinya hanya aku yang bisa bersaing dengan Yu Mingguang. Zhou Ming tampak bangga, mencicit, mencicit, mencicit. Titik-titik. Tapi sebelum Zhou Ming bisa bahagia untuk beberapa saat, Feng dan Xuan Shen Huang Xuan juga menerima ramuan itu. Burung yang tak terhitung jumlahnya muncul sebagai penglihatan, mengeluarkan kicauan burung yang tajam. Di tengah burung yang tak terhitung jumlahnya itu ada seekor burung besar berwarna-warni, yang sangat sakral. Burung berkumpul di burung Phoenix. Feng dan Xuan Shen Huang Xuan, ramuan ilahi tingkat kesulitan ke-9, 100 burung Cao Feng dan, tingkat tertinggi 9, dengan skor 99 poin. 100 burung Cao Feng dan, tingkat kesulitan tingkat lanjut ke-9. Ledakan, seluruh ruang tungku benar-benar mendidih. Bahkan para juri menatap Huang Xuan dengan kaget. Dia memang jenius langka dari keluarga Huang. 99 poin, skor ini sudah bertahun-tahun tidak terlihat. Yu Mingguang adalah yang pertama di kelas ini. Saya khawatir dia akan mati. Ya, orang-orang dari keluarga Huang mereka selalu menjadi anggota keluarga Huang. Awalnya, saya berpikir bahwa meskipun mereka adalah anggota keluarga Huang, tidak mungkin semua orang menjadi sekuat itu lebih kuat. Para hakim jarang mulai berbicara. 99 poin. Murong Fei Wu menggigit bibir cantiknya, merasa sedikit tidak senang. Menarik, wajah Yu Mingguang menjadi rumit. Ketika dia mendapat 97 poin, dia masih berharap Huang Xuan akan melihatnya beberapa kali lagi tingkat ke-9, dan dia hanya sesekali melakukannya. Apakah beruntung bisa menyempurnakan ramuan ilahi tingkat 9 tertinggi? Itu pasti keberuntungan. Zhou Ming sedikit tidak yakin. Dia memiliki sedikit keberuntungan dalam menyempurnakan pil perang darah ungu tingkat 8. Dia tidak percaya bahwa pihak lain dapat menyempurnakan ramuan ilahi tingkat 9 tertinggi waktu. Terlepas dari apakah itu keberuntungan atau tidak, semua orang setuju bahwa level alkimia Huang Xuan tidak sebaik Tian dan Xuan Shen Yu Mingguang, dan bahkan sedikit melampaui lawannya. Jika dia bisa mempertahankan level ini dalam kompetisi peringkat, no. Satu tahun ini satu, pada dasarnya tidak ada ketegangan lagi. Sekarang terserah pertandingan peringkat. Semua orang menantikan pertandingan peringkat berikutnya. Anda harus tahu bahwa kompetisi pemeringkatan berbeda dengan seleksi utama. Seleksi utama dapat memilih ramuan ajaib sendiri, tetapi kompetisi pemeringkatan memerlukan penyempurnaan ramuan ajaib yang ditunjuk. Tentu saja, ramuan ajaib yang ditunjuk umumnya merupakan ramuan ajaib yang relatif umum yang telah disempurnakan oleh semua orang. Ada situasi di mana sebagian orang telah menyempurnakannya dan sebagian lagi belum. Li Fu Chen, dewa ilmu pedang yang misterius, agak lambat dalam menyempurnakan ramuan ilahi. Saya ingat bahwa selama pemilihan pendahuluan, dia adalah yang pertama, dan kecepatan pemurnian ramuan itu lebih cepat daripada yang lain. Adalah pemilihan utama, dan sekarang adalah pemilihan utama. Pada dasarnya tidak ada harapan. Dia hanya memilih pil ajaib tingkat 8. Bahkan jika kualitas pil ajaib mencapai tingkat ke-9 tertinggi, dia hanya bisa mendapatkan 95 poin. Tingkat ke-9 tertinggi tidak mungkin. Singkatnya, dia memiliki kekuatan, tetapi jika dia ingin bersaing dalam 10 besar, dia tidak memenuhi syarat. Di antara pendatang baru, hanya Li Fu Chen yang tidak ada di sini, dan semua orang ada menatapnya. Kali ini memang agak lambat. Awalnya, Li Fu Chen telah mengumpulkan pilnya sejak lama, dan kualitas pil dewa pasti di atas tingkat ke-8 dari tingkat tertinggi. Beberapa pil pemecah alam naga dewa sebenarnya mulai muncul. Ini adalah kejutan yang tidak terduga, bagaimana Li Fu Chen bisa menyerah. Angkat kepala tinggi-tinggi, raungan naga bernada tinggi terdengar, dan naga dewa biru berkeliaran di sekitar tungku alkimia suan kuno dan meraung. Dengan visi yang begitu kuat, kualitas ramuan ajaib ini mungkin tidak lebih rendah dari tingkat kesulitan tertinggi ke-8. Sayangnya, ini hanya ramuan tingkat kesulitan ke-8, dan skor awal lebih dari 2 poin lebih rendah. Ang, naga biru menjadi lebih jernih, bahkan menumbuhkan janggut panjang, dan sisik di tubuhnya terlihat seperti aslinya. Extreme level 9, beberapa orang melihat perbedaannya. Luar biasa, meskipun 95 poin tidak terlalu tinggi, setidaknya itu tidak terlalu menghambat. Ada harapan dalam kompetisi peringkat. Semua orang secara bertahap menjadi optimis tentang Li Fu Chen. Tingkat tertinggi tingkat 9, mata indah huang suan cerah dan bergerak. Tidak mudah untuk menyempurnakan ramuan kualitas tingkat 9, bahkan jika itu hanya ramuan tingkat 8. Angkat kepala tinggi-tinggi. Tepat ketika semua orang mengira itu masalahnya, raungan naga bernada tinggi lainnya terdengar. Kali ini auman naga semakin mendominasi dan arogan. Di samping naga dewa biru, seekor naga dewa hitam muncul. Dua naga dewa, satu biru dan satu hitam, berkeliaran satu sama lain, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang. Mereka telah melihat fenomena aneh dari pil alam penghancur naga ilahi lebih dari sekali. Tetapi mereka belum pernah melihat dua naga dewa. Menarik, kamu memang orang yang kusuka. Murong Fei Wu melihat sesuatu dan tampak terharu. Pil mutasi, Yu Mingguang, Zhou Ming, Zhang Yangming dan yang lainnya semuanya melihatnya. Yu Mingguang mengerutkan kening. Zhou Ming mengerutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Saya tidak menyangka seseorang benar-benar menyempurnakan ramuan mutan. Memperbaiki ramuan ajaib mutan bukanlah masalah besar. Semua orang bisa memperbaikinya, tapi Li Fu Chen lebih beruntung. Angkat kepala tinggi-tinggi. Tapi yang tidak disangka semua orang adalah naga dewa lain muncul. Kali ini adalah naga dewa perak dengan temperamen yang cantik. Angkat kepala tinggi-tinggi. Segera setelah itu, naga emas lainnya muncul, mendominasi dan mulia. Naga ilahi biru, naga ilahi hitam, naga ilahi perak, naga ilahi emas. Empat naga dewa sedang berenang di sekitar tungku alkimia. Untuk sesaat, orang-orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Ini, para juri terdiam, dapat dimengerti untuk memurnikan satu pil dewa yang bermutasi, tetapi tidak dapat dijelaskan dengan keberuntungan murni untuk memurnikan tiga pil dewa yang bermutasi. Tanpa kekuatan yang cukup, mustahil untuk memurnikan tiga pil ajaib mutan. Li Fu Chen membuka tutup tungku dan mulai mengumpulkan pil. Dan saat dia berhasil mengumpulkan pilnya, keempat naga dewa itu perlahan-lahan menyebar. Sesampainya di depan meja juri, Li Fu Chen menyerahkan obat mujarab. Setelah sekian lama, juri memberikan skor, skor yang sangat buruk. Li Fu Chen, dewa pil pedang yang misterius, memiliki pil dewa dengan tingkat kesulitan ke-8, pil alam pemecah naga ilahi, pil tingkat 9 tertinggi, pil dewa mutasi baris ke-6, pil dewa mutasi baris ke-7, dan pil dewa mutasi baris ke-8, dengan skor 112 poin. Ramuan ajaib tingkat kesulitan ke-8, skor awal adalah 86 poin, kualitas tingkat tertinggi 9, 9 poin, 3 ramuan ajaib mutasi, 7 obat mujarab ajaib mutasi garis, tambahan 2 poin, mutasi 8 baris. Untuk ramuan ajaib, 5 poin tambahan ditambahkan, dan totalnya adalah 112 poin, skor tertinggi dalam sejarah sejak konferensi dewa alkimia bintang 4 negeri utara diadakan. Skor ini sangat mengejutkan semua orang, tetapi tidak ada yang merasa bahwa skor ini terlalu tinggi. Menyempurnakan obat mujarab mutasi bisa dilakukan jika Anda beruntung. Bagaimana kalau menyempurnakan 3, di antara ketiganya, ada 1 dengan 7 garis dan 1 lagi dengan 8 garis. Hal-hal baik, hal-hal baik, saya tidak ingin memberikannya kepadanya lagi. Setelah melihat pil pemecah Shenlong hitam, pil pemecah Shenlong perak, dan pil pemecah Shenlong emas, para juri dengan enggan mengembalikannya kepada Li Fu Chen. Sepertinya tidak ada ketegangan lagi. Murong Fei Wu dan yang lainnya juga tercengang. Bagaimana ini bisa dibandingkan untuk tempat pertama? Tidak. Mungkin, jika dia tidak memenangkan tempat pertama 2 kali, dia tidak akan terlalu nakal. Kini melihat pemain nomor 1-3 kali itu dengan harapan besar, lalu harapannya pupus, mentalitasnya agak tidak seimbang. Pertandingan undian utama dapat digambarkan sebagai pertandingan yang kasar dan penuh gejolak. Awalnya agak sulit. Huo Suanyi, Wu Leng dan jenius alkimia lainnya yang menduduki peringkat teratas pada sesi sebelumnya terus tampil baik pada sesi ini. Lalu muncullah gelombang-gelombang itu. Huang Suan dan pendatang baru lainnya bersinar terang, melampaui generasi jenius sebelumnya seperti Huo Suanyi dan Wu Leng. Huang Suan, khususnya, memenangkan tempat pertama dengan skor yang sangat tinggi yaitu 99 poin, bahkan melampaui 2 kali peringkat 1 Tian dan Suan Sen Yu Mingguang. Terakhir, terjadi ombak besar dan angin kencang. Li Fu Chen, yang memilih ramuan tingkat kesulitan ke-8, tidak disukai pada awalnya, tetapi akhirnya menyempurnakan 3 ramuan mutan dan mencetak skor tertinggi dalam sejarah, 112 poin. Terlepas dari apakah ada keberuntungan atau tidak, penampilan heroik Li Fu Chen membayangi semua jenius alkimia. Semua orang mengingatnya dan tidak bisa melupakannya bahkan jika mereka menginginkannya. Dan hari ini ditakdirkan untuk dikenang oleh banyak orang. Bagaimana kamu melakukannya? Huang Suan tidak bisa menahan diri dan bertanya pada Li Fu Chen. Sebagai jenius alkimia nomor 1 di keluarga Huang, Huang Suan sangat menyukai alkimia, jadi dia ingin tahu bagaimana Li Fu Chen mampu memurnikan 3 pil ajaib mutan dalam 1 tungku. Li Fu Chen berkata keberuntungan memainkan peran besar. Dia tidak bisa memberi tahu pihak lain bahwa semua ini karena jimat emas kecil itu. Huang Suan menggelengkan kepalanya, saya telah memurnikan ramuan selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah menghasilkan 3 ramuan mutan dalam 1 tungku, dan salah satunya memiliki 7 baris dan 1 memiliki 8 baris, 2 di antaranya 1 kali. Masing-masing ramuan mutasi adalah ramuan mutasi 6 tanda. Saat menyempurnakan ramuan mutasi 7 baris, hanya ada 1. Seperti Li Fu Chen, dia tidak akan menyempurnakan 3 baris sekaligus, 1 dengan 6 baris, 1 dengan 7 baris, dan 1 dengan 8 baris. Ini sungguh mengejutkan. Sejauh yang dia tahu, dalam sejarah keluarga Huang, satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah pendiri keluarga Huang. Pendiri keluarga Huang memiliki harta alkimia tingkat atas, sehingga dia bisa melakukan ini. Li Fu Chen tidak menggunakan harta alkimia. Ada banyak dewa domain yang mengawasi dari luar. Huang Suan melanjutkan, Kalau begitu, bisakah Anda menjual kepada saya ramuan pemecah alam naga emas bertanda 8? Dia belum pernah melihat ramuan mutasi bertanda 8. Jual padaku. Selamurong Feu. Tidak ada yang peduli dengan ramuan ajaib mutasi 8 baris. Bahkan para juri pun tidak tega menontonnya. Li Fu Chen menggelengkan kepalanya, Saya sendiri belum mempelajarinya, Jadi saya tidak bisa menjualnya kepada Anda. Pertama, dia tidak kekurangan batu dewa. Kedua, dia juga ingin mempelajari penghancur alam naga ilahi yang bermutasi pil, dan intuisinya memberitahunya bahwa ketiga ramuan mutasi ini luar biasa. Mendengar ini, Huang Suan dan Murong Feu diam-diam merasa kasihan. Mereka semua juga berpikir bahwa pil pemecah alam naga bermutasi itu luar biasa. Pil pemecah alam Shenlong biasa dapat membantu orang menerobos dewa alam, tetapi itu memerlukan meminum banyak pil. Jika salah satu dari tiga pil pemecah alam naga dewa mutan ini juga mewarisi efek membantu orang menerobos alam, efeknya akan sangat menakjubkan. Terutama pil pemecah alam naga dewa bermutasi 8 baris, kemanjurannya pasti berkali-kali lipat lebih banyak daripada pil dewa terbaik. Pengundian utama berakhir dan pertandingan pemeringkatan dimulai. Tidak ada ketegangan. Pada pemeringkatan awal kompetisi pemeringkatan, Li Fu Chen menduduki peringkat pertama dengan skor 112 poin. Tempat kedua adalah Huang Suan, dengan 99 poin. Urutan ketiga di tempat Iyu Mingguang dengan 97 poin. Tempat keempat Zhou Ming, 97 poin. Tempat kelima Zhang Yangming, 96 poin. Murong Fei Wu berada di peringkat ke-6 dengan 96 poin. Tempat ketujuh adalah Wu Leng dengan 95 poin. Titik-titik-titik. Tempat kelima belas Huo Suanyi, 93 poin. Titik-titik-titik. Sue Yue yang ke-33, 90 poin. Semakin jauh Anda ke belakang, semakin banyak orang di sana. Huo Suanyi dan Sue Yue hanya terpaut 3 poin, tetapi ada 18 orang di antara mereka. Adapun Situ dan Cai, tidak ada keraguan bahwa ia berada di luar peringkat 100 besar. 86 poin bukanlah skor yang rendah, tapi ini adalah konferensi Dewa Alkimia bintang 4, dan ada terlalu banyak orang kuat. Kompetisi pemeringkatan dibagi menjadi 2 babak. Di babak pertama, Anda akan menyempurnakan ramuan Dewa tingkat tinggi bintang 4 yang ditunjuk. Di babak kedua, Anda akan menyempurnakan ramuan Dewa tingkat tinggi bintang 4 yang ditunjuk dengan tangan kosong sama seperti seleksi utama. Skor penuh pada putaran pertama dan kedua adalah 1. 100 poin ditambah skor seleksi utama akhirnya dihitung sebagai skor total konferensi Dewa Alkimia bintang 4 ini, kata lelaki tua itu dengan keras di depan olah tungku. Agak sulit untuk memurnikan ramuan ilahi dengan tangan kosong. Tidak. Tanpa tungku alkimia, tidak ada yang bisa memurnikan ramuan ilahi yang terhebat. Belum ada ramuan ilahi yang sempurna. Memperbaiki ramuan dengan tangan kosong. Li Fuchen sangat tertarik. Tanpa bantuan tungku alkimia, kualitas ramuan ilahi memang akan sangat berkurang. Li Fuchen belum pernah memurnikan ramuan dengan tangan kosong, jadi dia tidak tahu apakah dia masih bisa memurnikan ramuan Dewa tertinggi. Lelaki tua itu berdeham dan berkata, babak pertama adalah menyempurnakan ramuan Dewa tingkat tinggi bintang 4, Suan Suedan. Suan Suedan, saya yakin semua orang telah menyempurnakannya sebelumnya. Kekuatan ilahi adalah cara terbaik untuk melakukan petualangan. Mendengar ini, semua orang mengangguk. Kesulitan pemurnian pil Suan Suedan tidak tinggi, ini hanya pil dengan tingkat kesulitan kelima. Tapi jangan meremehkan pil darah misterius. Pil darah misterius berkualitas tinggi sangat sulit untuk dimurnikan. Terutama pil darah misterius yang berkualitas sangat tinggi tidak kalah sulitnya untuk dimurnikan dibandingkan pil Dewa tingkat 9. Dapat dikatakan bahwa menyempurnakan Suan Suedan dan membutuhkan tingkat alkimia yang lebih tinggi. Jika level alkimianya sedikit lebih rendah, mustahil untuk menyempurnakan Suan Suedan yang berkualitas tinggi. Li Fu Chen telah menyempurnakan pil darah misterius sebelumnya, jadi dia sudah tidak asing lagi dengannya. Sejauh yang dia tahu, pil darah misterius mudah meledak karena mengandung terlalu banyak energi. Ini adalah energi murni yang secara langsung dapat memulihkan kekuatan ilahi misterius. Jika tidak dikontrol dengan benar, pil itu akan meledak dengan kekuatan yang besar. Oleh karena itu, babak ini tidak hanya akan menguji level alkimia, tetapi juga kemampuan mengendalikan energi. Semakin kuat kemampuan kontrol energinya, semakin banyak pil Suan Suedan berkualitas tinggi yang dapat dimurnikan. Ini juga alasan mengapa Master Alkimia bintang 4 atau Dewa Alkimia bintang 4 pada dasarnya adalah Dewa Misterius. Jika Anda bukan Dewa Misterius, Anda tidak dapat mengendalikan banyak energi sama sekali. Sekalipun bisa dikendalikan, hal itu tidak bisa dilakukan secara tepat. Di awal ronde pertama, semua orang mulai menyempurnakan pil Suan Sui. Energi mengerikan berkumpul di tungku alkimia Suan Kuno. Bahan untuk memurnikan Suan Sui dan pada dasarnya mengandung energi murni dalam jumlah besar. Setelah menghilangkan kotoran, energi murni ini mulai berkumpul jika digabungkan secara paksa, akan dengan mudah menimbulkan serangan balik dan meledakan tungku secara langsung. Sebaliknya, mereka harus dibimbing agar mereka akrab satu sama lain dan tercemar aura satu sama lain. Jika atributnya serupa, Anda dapat mencoba menggabungkannya untuk membentuk energi baru, yaitu energi Suan Suedan. Rangkaian proses ini memerlukan pengendalian energi yang sangat tinggi. Banyak orang yang berhati-hati pada level ini karena takut tungkunya meledak. Tapi siapakah Li Fu Chen? Bakatnya dalam ilmu pedang bahkan lebih tinggi dari bakatnya dalam alkimia. Sedangkan untuk ilmu pedang, persyaratan untuk pengendalian energi 10 kali lipat dan 100 kali lipat dari cara alkimia. Keterampilan pedang magis apapun sebenarnya adalah perwujudan dari niat dan energi pedang. Energi pil darah Suan terbentuk, dan Li Fu Chen mulai memadatkan pil tersebut, dan prototipe bulat pil darah Suan mulai muncul di tungku alkimia. Hei, ada pil mutan lainnya. Tepat ketika Li Fu Chen hendak mengambil pil tersebut, energi pil yang kuat mulai berubah. Kecepatan alkimia Li Fu Chen cepat, dan kecepatan alkimia Yu Mingguang tidak lambat sama sekali. Anda tahu, dia berada di puncak Dewa Misterius tingkat atas, sedangkan Li Fu Chen hanyalah Dewa Misterius tingkat rendah. Saat hendak mengumpulkan obat mujarab, Yu Mingguang memperhatikan ada perubahan energi ramuan di tungku alkimia. Apakah ini pil ajaib mutan? Wajah Yu Mingguang dipenuhi dengan kegembiraan. Awalnya, dia siap untuk menyerah. Bagaimanapun, perbedaan skor antara dia dan Li Fu Chen terlalu besar untuk ditebus. Selain itu, bahkan tanpa Li Fu Chen, tidak mudah baginya untuk menang melawan Huang Suan. Namun kini, harapan itu kembali muncul. Selama dia bisa memurnikan cukup banyak pil ajaib mutan, dia masih memiliki harapan untuk mengalahkan Li Fu Chen. Satu pil, dua pil, tiga pil. Li Fu Chen sedang menghitung jumlah pil mutan. Kali ini, jumlah ramuan ajaib mutan sangat besar. Jika jumlahnya tidak banyak, dia pasti sudah menyerahkan ramuan itu sejak lama. Sebuah penglihatan muncul. Di tempat Mingguang, cahaya hitam merah berubah menjadi serigala raksasa, mengaum ke langit dengan kekuatan yang menakutkan. Aduh, serigala raksasa lainnya melolong, dan serigala raksasa yang berubah menjadi cahaya hitam dan merah muncul di atas tungku alkimia dewa misterius pil hitam Zhou Ming. Lalu datanglah Zhang Yang Ming dan Murong Fei Wu. Ekspresi Yu Mingguang berubah. Apakah semua orang telah menyempurnakan ramuan mutan? Bagaimana dia tahu bahwa di bawah rangsangan Li Fu Chen, termasuk dirinya sendiri, mereka semua meledak dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam alkimia. Adapun pil ajaib mutasi, yang paling penting adalah status pribadi mutasi. Pil ajaib akan jauh lebih mudah. Tentu saja, ada terlalu banyak rahasia pada pil dewa yang bermutasi, dan mungkin tidak mungkin untuk memurnikannya dalam kondisi sempurna. Singkatnya, tidak ada angka pasti untuk menyempurnakan ramuan mutasi. Yang disebut tingkat keberhasilan hanya karena Anda telah mengetahui sebagian kecil aturannya. Mengaum, raungan serigala raksasa sudah menakutkan, tapi kemudian terdengar lagi raungan menakutkan. Semua orang mengikuti suara tersebut dan menemukan bahwa seekor harimau raksasa hitam merah muncul di langit di atas tungku alkimia Huang Suan. Momentum harimau raksasa itu luar biasa, dan tidak sebanding dengan serigala raksasa. Itu saja, Yu Mingguang sedih. Belum lagi Li Fu Chen, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Huang Suan. Dan dia ditakdirkan untuk tidak memenangkan tempat pertama sebanyak tiga kali. Tidak heran jika hanya ada sedikit pemenang nomor satu sebanyak tiga kali dalam sejarah. Di antaranya, saya khawatir masih banyak adegan yang sama seperti sekarang. Angkat kepala tinggi-tinggi, auman harimau memang mencengangkan, namun dibandingkan dengan auman naga, tidak ada apa-apanya lagi. Seekor naga hitam dan merah raksasa muncul di langit di atas tungku alkimia Li Fu Chen. Naga raksasa itu melingkari tubuhnya, dan kekuatannya begitu kuat sehingga ketika melihat ke bawah ke dunia, momentum harimau raksasa dan serigala raksasa ditekan. Tanpa ketegangan apapun, Li Fu Chen mendapat tempat pertama lagi. Kali ini dia menyempurnakan total enam pil ajaib mutan. Satu pil mutan bernilai 1 poin, dua pil bernilai 3 poin, tiga pil bernilai 10 poin, empat pil bernilai 15 poin, lima pil bernilai 20 poin, dan enam pil bernilai 25 poin. Dan pil Suan Sui yang dia sempurnakan semuanya adalah pil dewa tingkat 9 tertinggi, jadi itu adalah nilai penuh. Jumlahnya mencapai 125 poin. Peringkat kedua adalah Huang Suan. Dia menyempurnakan tiga pil ajaib mutan dengan skor 110 poin. Beberapa orang yang tersisa pada dasarnya berada di atas 100 poin, baik 103 poin, 102 poin, atau 101 poin. Nomor satu tahun ini, pada dasarnya tidak ada ketegangan. Ya, ini mungkin konferensi Dewa Alkimia bintang 4 yang paling tidak menegangkan, tapi saya menyukainya. Ya, siapa di antara kita yang tidak menginginkan jalur alkimia perkembangan yang makmur, menurut catatan, di zaman kuno, alkimia adalah salah satu jalan utama. Ia dapat membantu dan melawan. Pada saat itu, banyak Raja Dewa Alkimia juga diproduksi dewasa. Ini adalah karir yang menghasilkan batu ajaib. Petik 2. Meskipun tidak ada ketegangan tentang tempat pertama Li Fu Chen, putaran kedua alkimia dengan tangan kosong masih harus dilanjutkan. Lagipula, tidak ada ketegangan tentang tempat pertama. Masih banyak ketegangan dari tempat kedua hingga ke 100 tempat, terutama dari tempat kedua hingga ke 10. Ketenaran, tetapi jika menyangkut hadiah, tidak ada yang tidak memperhatikannya. Menyempurnakan alkimia dengan tangan kosong adalah ujian yang bagus untuk tingkat alkimia seseorang. Pada saat ini, sekilas terlihat jelas apakah itu serangga atau naga, dan tidak mungkin menyembunyikannya bahkan jika Anda menginginkannya. Beberapa orang menggelengkan kepala secara diam-diam di tengah proses, menyempurnakan ramuan dengan tangan kosong. Belum lagi menyempurnakan ramuan tingkat tertinggi, menyempurnakan ramuan tingkat luar biasa dianggap sebagai kinerja yang stabil. Kehilangan tungku alkimia berdampak besar pada mereka. Menggunakan kekuatan misterius untuk membangun tungku alkimia, Li Fu Chen mampu memurnikan ramuan ilahi dengan lancar, tidak jauh lebih lambat dibandingkan saat ada tungku alkimia. Menyempurnakan alkimia dengan tangan kosong memang merupakan cara yang baik bagi Li Fu Chen untuk menguji kemampuan alkimianya. Ini seperti dewa pedang, dewa pedang yang sebenarnya. Bahkan jika tidak ada pedang di tangannya, dia tetaplah dewa pedang. Karena pedang itu sudah ada di hati mereka, jiwa mereka dan kehidupan mereka. Yang lebih kuat lagi adalah pedang ada di mana-mana, dan tidak ada yang namanya pedang atau tidak ada pedang. Karena segala sesuatu di langit dan bumi adalah pedangku. Hal yang sama berlaku untuk dewa alkimia sejati. Bahkan tanpa tungku alkimia, dia tetaplah dewa alkimia. Dia juga dapat memurnikan pil alkimia berkualitas tinggi dan melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh ahli alkimia biasa. Jika Anda kehilangan tungku alkimia, Anda akan menjadi seperti seorang alkemis ilahi. Maka Anda sama sekali bukan dewa alkimia, hanya dewa alkimia semu. Menjadi dewa alkimia tidak bergantung pada tungku alkimia, tetapi pada diri Anda sendiri. Anda sendiri adalah tungku alkimia yang sebenarnya. Sebuah visi muncul, dan Li Fu Chen sekali lagi menyempurnakan ramuan mutan. Tampaknya setelah menembus tingkat jiwa, Li Fu Chen dapat dengan mudah menyempurnakan ramuan mutan. Namun, dia sendiri tidak mengetahui situasinya, karena bakat alkimianya pada dasarnya dibawa oleh jimat emas kecil. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia adalah dewa alkimia sejati, hanya orang-orang seperti Huang Suan yang ada. Kali ini, Li Fu Chen hanya memurnikan dua pil ajaib mutan. Namun, pada putaran ini, apalagi menyempurnakan pil ajaib mutan, sudah sangat sulit untuk mencapai tingkat kualitas tertinggi dari pil ajaib, dan tungku pil ilahi dimurnikan oleh Li Fu Chen. Seperti yang diharapkan, semuanya adalah pil dewa tingkat tertinggi, dan berada di tingkat ke-9. Meskipun Huang Suan sangat bagus, dia tidak mampu menyempurnakan ramuan ilahi tingkat 9 tertinggi di babak ini. Yu Mingguang dan Zhou Ming berada di level ke-5 dari level tertinggi. Zhang Yang Ming dan Murong Fei Wu adalah level 4 tertinggi. Dibandingkan dengan mereka berlima, Li Fu Chen hanyalah monster. Selama dia memurnikan ramuan ilahi, semuanya memiliki kualitas tingkat ke-9 tertinggi sempurnakan semua ramuan mutan. Putaran alkimia dengan tangan kosong ini sangat sulit. Dia dapat dengan mudah menyempurnakan ramuan ilahi tingkat 9, dan omong-omong, dia juga menyempurnakan dua ramuan ilahi mutan jam, tetapi telah mencapai tingkat yang baru. Jika mereka adalah dewa alkimia, maka Li Fu Chen adalah dewa alkimia di antara para dewa alkimia. Babak kedua alkimia dengan tangan kosong telah usai. Li Fu Chen berada di posisi pertama dengan skor 103 poin. Tempat kedua adalah Huang Suan, dengan 98 poin. Urutan ketiga di tempat Yu Mingguang dengan 96 poin. Tempat keempat Zhou Ming, 96 poin. Tempat kelima Zhang Yang Ming, 95 poin. Tempat keenam adalah Murong Fei Wu dengan 95 poin. Titik-titik-titik. Total skor peringkatnya adalah, peringkat pertama Li Fu Chen, dengan total skor 340 poin. Tempat kedua adalah Huang Suan, dengan total skor 307 poin. Juara ketiga di tempat Yu Mingguang dengan total perolehan 296 poin. Tempat keempat adalah Zhou Ming dengan total skor 296 poin. Tempat kelima adalah Zhang Yang Ming dengan total skor 293 poin. Murong Fei Wu berada di peringkat ke-6 dengan total skor 292 poin. Urutan ketujuh ada Wu Leng dengan total perolehan 288 poin. Titik-titik-titik. Tempat ke-10 Huo Suanyi, dengan total skor 280 poin. Titik-titik-titik. Tempat ke-24 Sui Yue, dengan total skor 265 poin. Belum lagi enam besar, Huo Suanyi tampil sangat baik kali ini. Dia naik dari peringkat 24 di sesi sebelumnya menjadi peringkat 10 di sesi ini. Kompetisi memberinya banyak poin. Sui Yue juga tampil sangat baik, naik dari peringkat 49 ke peringkat 24 di sesi sebelumnya, menggandakan peringkatnya. Tetapi hanya mereka yang memperhatikan hal ini, karena mata semua orang tertuju pada Li Fu Chen. Li Fu Chen benar-benar terlalu mempesona. Tidak hanya mendapat juara pertama tahun ini, ia juga mendapat juara pertama dengan keunggulan yang sangat besar. Dulu, peringkat pertama hanya lebih tinggi 1 atau 2 poin dari peringkat kedua, namun lebih tinggi 3 atau 4 poin. Tapi kali ini, Li Fu Chen 33 poin lebih tinggi dari Huang Suan. Jika dia adalah matahari, maka yang lain akan menjadi bintang-bintang, yang sepenuhnya menjadi lembaran-lembaran kertas belaka. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kelas ini buruk. Empat teratas di kelas ini akan menjadi yang terbaik di kelas manapun, terutama Huang Suan. Kecuali Li Fu Chen, nilainya tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di antara ribuan di daratan utara. Nomor 1 dalam 10 ribu tahun. Jika Li Fu Chen, pedang dan dewa misterius dan, masih berpartisipasi dalam 2 sesi berikutnya, dia akan menjadi orang pertama yang menjadi nomor 1 dalam 3 sesi dalam jutaan tahun. Ya, selama saat dia berpartisipasi. Tidak ada ketegangan. Semua orang berbicara dan bersemangat. Itu bagus sekali. Dia 10 kali lebih baik dari yang kubayangkan. Jika orang ini menjadi rekan tauku, itu sebenarnya akan cukup bagus. Dari mana asalnya, ini adalah pertama kalinya Huang Suan memiliki rasa ingin tahu yang kuat terhadap seseorang. Zhou Ming mengepalkan tinjunya dan melambaikannya, lain kali, saya pasti akan bersaing untuk tempat pertama, lupakan saja, lupakan tempat kedua. Dia takut pada Li Fu Chen, orang ini hanyalah monster. Konferensi Dewa Alkimia Bintang 4 telah resmi berakhir, dan kemudian, hadiah akan mulai dibagikan. 10 teratas semuanya akan menerima tungku Alkimia Bintang 5, harta karun Alkimia, dan ruang Alkimia. Perbedaannya adalah tempat pertama mendapat tungku Alkimia tingkat tinggi Bintang 5, harta Alkimia tingkat tinggi, dan ruang Alkimia tingkat tinggi. Tempat kedua dan ketiga adalah tungku Alkimia perantara Bintang 5, harta karun Alkimia perantara, dan ruang Alkimia perantara. Tempat keempat hingga kesepuluh adalah tungku Alkimia tingkat rendah Bintang 5, harta Alkimia tingkat rendah, dan ruang Alkimia tingkat rendah. Sungguh bagus. Ini memang tungku Alkimia tingkat tinggi Bintang 5. Mata Li Fu Chen berbinar ketika dia melihat tungku alkimia yang dia terima tungku alkimia suan kuno Aturan alkimia yang terkandung di dalamnya sangat misterius Tidak sulit untuk membayangkan bahwa dengan tungku alkimia tingkat tinggi bintang 5 ini Akan sepuluh kali dan puluhan kali lebih mudah baginya untuk menyempurnakan ramuan ilahi bintang 5 Harta karun alkimia tingkat tinggi adalah Liontin Giok Aturan alkimia yang terkandung dalam Liontin Giok jauh lebih misterius daripada tungku alkimia tingkat tinggi bintang 5 Fungsi Liontin Giok adalah untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian ramuan mutan Sejujurnya, hal ini mungkin sedikit tidak berguna bagi orang lain Tetapi bagi Li Fu Chen, tidak diragukan lagi ini sangat berguna Lagi pula, bahkan tanpa Liontin Giok, dia masih bisa memurnikan ramuan mutan Dengan Liontin Giok, kemungkinan besar dia akan memurnikan lebih banyak ramuan mutan Tentu saja kita masih harus kembali dan bereksperimen untuk mengetahui apakah ini masalahnya Adapun ruang alkimia tingkat lanjut, tidak diragukan lagi itu adalah hal yang sangat berguna Ruang alkimia berisi alkimia, semakin sering Anda menyempurnakan ramuan ilahi di dalamnya Dan semakin tinggi level alkimia pemurnian, semakin kaya alkimia tersebut Ketika energi alkimia ini terakumulasi ke tingkat tertentu, ruang alkimia akan ditingkatkan Saat Anda menyempurnakan ramuan ajaib di dalamnya, tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas akan meningkat tanpa terlihat Dan itu akan menjadi lebih jelas saat Anda pergi ke belakang Selain itu, ruang alkimia juga dapat ditanami dengan bahan alkimia, seperti beberapa metode alkimia berkualitas tinggi Bahan yang ditanam di ruang alkimia memiliki tingkat kelangsungan hidup yang tinggi Dan tidak memerlukan lingkungan spesifik seperti dunia luar Ruang alkimia Li Fu Chen secara langsung merupakan ruang alkimia tingkat tinggi Setelah ditingkatkan, itu akan menjadi ruang alkimia tingkat atas Keuntungan dari ruang alkimia tingkat tinggi adalah 100 kali lebih besar dari ruang alkimia tingkat menengah Dan 10.000 kali lebih besar dari ruang alkimia tingkat rendah Singkatnya, konferensi Dewa Alkimia Bintang 4 ini layak untuk dihadiri, pikir Li Fu Chen Setiap kali konferensi Dewa Alkimia Bintang 4 diadakan, tempat tersebut akan menjadi tempat kekacauan Kali ini tidak terkecuali, ketika Li Fu Chen memenangkan tempat pertama Banyak kekuatan memperluas cabang zaitun mereka, termasuk pasukan bintang 5 dan pasukan bintang 6 Belum lagi kekuatan bintang 5, ada Dewa Domain yang bertanggung jawab Kekuatan bintang 6 memiliki Dewa Dunia yang bertanggung jawab Ada pun Dewa Alam, tidak ada keraguan bahwa dia berdiri di puncak benua bernoda darah Undangan dari pasukan bintang 6 sudah cukup untuk membuat Dewa Alkimia Bintang 4 manapun gembira Tapi ini tidak termasuk Li Fu Chen Ada juga perbedaan antara kekuatan bintang 6 dan kekuatan bintang 6 Pasukan bintang 6 biasa hanya memiliki Dewa Dunia tingkat rendah yang bertanggung jawab Ada banyak kekuatan bintang 6 seperti ini di benua bernoda darah Pasukan bintang 6 tingkat tinggi dipimpin oleh Dewa Dunia tingkat tinggi Kekuatan bintang 6 semacam ini adalah kekuatan yang sangat besar Li Fu Chen, jika kamu ingin bergabung dengan pasukan bintang 6, bergabunglah dengan keluarga Murong kami Keluarga Murong kami memiliki Dewa Dunia tingkat tinggi yang bertanggung jawab Dewa Dunia tingkat tinggi, itu cukup kuat, tapi lupakan saja Jika keluarga Murong bukan sebuah keluarga tetapi sebuah sekte Li Fu Chen mungkin mempertimbangkannya, tetapi tidak perlu memikirkannya sekarang Dengan bergabung dengan keluarga tertentu, Anda tidak akan pernah bisa menjadi inti yang sebenarnya Setelah tinggal di kota Huolu selama beberapa hari, Li Fu Chen dan yang lainnya pergi Titik-titik-titik Kota Biru Itu memang tungku alkimia tingkat tinggi bintang 5 Li Fu Chen mengangguk, tungku alkimia tingkat tinggi bintang 5 yang ia dapatkan disebut Jiuchong Yun Seperti namanya, setiap kali Anda membuat ramuan, sembilan lapisan awan akan mengelilingi Anda di luar ramuan tersebut Yang terlihat cukup misterius dan indah Tentu saja Jiuchong Yun tidak hanya tampan Sebelumnya, dia hanya dapat menyempurnakan ramuan ajaib tingkat rendah bintang 5 menjadi kualitas yang sangat baik Dan terkadang kualitas yang sempurna Saat ini, mereka pada dasarnya memiliki kualitas terbaik Meskipun hanya level tertinggi pertama, kedua dan ketiga, jarang mencapai level keempat Tapi ini sudah merupakan kemajuan besar Anda tahu, ramuan dewa tingkat rendah bintang 5 ditujukan untuk para dewa alam bawah Selain itu, yang membuat Li Fu Chen puas adalah dia dapat menggunakan Jiuchong Yun Untuk memurnikan ramuan dewa tingkat rendah bintang 5 Tanpa memakai liontin batu giyok, harta alkimia tingkat tinggi Setiap tungku pada dasarnya dapat memurnikan ramuan dewa yang bermutasi Tanpa menggunakan Jiuchong Yun, ramuan mutan tidak dapat dimurnikan Li Fu Chen memperkirakan bahwa untuk menyempurnakan pil ajaib mutan Kualitas pil ajaib lainnya harus mencapai setidaknya tingkat ke-6 dari tingkat tertinggi Sehingga mutasi dapat dipicu Menggunakan Jiuchong Yun adalah ramuan dewa yang bermutasi Dan memakai liontin giyok harta karun alkimia tingkat tinggi berisi 3 ramuan dewa yang bermutasi Liontin giyok ini memang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian ramuan dewa yang bermutasi Dan meningkat 2 kali lipat Li Fu Chen tidak tahu apakah liontin giyok itu sendiri memiliki efek yang begitu kuat Atau hanya memiliki efek seperti itu pada dirinya sendiri Tapi ini tidak penting Yang penting adalah jika dia memurnikan pil ajaib tingkat rendah bintang 5 di ruang alkimia tingkat lanjut Jumlah pil ajaib mutan bisa mencapai 4 dan terkadang 5 Ngomong-ngomong, mari kita uji ramuan ilahi tingkat tinggi bintang 4 Dia agak enggan untuk menyempurnakan ramuan tingkat rendah bintang 5 Tetapi ramuan tingkat tinggi bintang 4 berbeda itu dengan mudah Hasil akhirnya menakjubkan Dia memilih pil pemecah alam naga ilahi Dan saat menggunakan Jiu Xiong Yun, dia dapat memurnikan sekitar 10 pil dewa yang bermutasi Menggunakan Jiu Xiong Yun dan Jade Pendant, sekitar 70% ramuan mutan dapat dimurnikan Ada 36 pil di dalam tungku, dan kelas 7 berisi sekitar 25 pil Dan jika Anda berada di ruang alkimia tingkat lanjut Satu tungku akan penuh dengan ramuan ajaib yang bermutasi Itu terlalu berlebihan Li Fu Chen terkejut Setiap tungku adalah ramuan dewa yang bermutasi Apa konsepnya? Jika Anda memurnikan ramuan dewa biasa Itu berarti setiap tungku adalah ramuan dewa kelas atas ramuan ilahi tingkat super Jimat emas kecil ini sepertinya lebih cocok untuk alkimia Tanda seru Anda tidak dapat menyalahkan dia karena berpikir demikian Jimat emas kecil dapat meningkatkan bakat ilmu pedangnya sampai batas tertentu Tetapi Li Fu Chen tidak pernah tahu seberapa besar Pesona emas secara alami sangat penting untuk kemampuannya untuk mencapai posisinya saat ini Tetapi miliknya bakat ilmu pedang sendiri juga memiliki efek tertentu Jika dia pecundang dalam ilmu pedang dan Anda memberinya jimat emas kecil Dia tidak akan bisa melangkah terlalu jauh dalam ilmu pedang dan harus mengambil jalan lain Tidak masalah, jimat emas kecil itu hanyalah asistenku Jika kamu ingin melangkah lebih jauh, kamu adalah yang paling penting Dengan jimat emas kecil itu, dia bisa mencapai puncak ilmu pedang lebih cepat Tapi tanpa jimat emas kecil itu, dia sangat yakin bahwa dia bisa mencapai puncak ilmu pedang Meski dari segi waktu, mungkin jutaan kali lebih lambat Hal ini bermula dari rasa percaya diri dan kemauan yang telah ia tanam sejak mulai berlatih kendo Jika saya mengetahui hal ini, saya seharusnya menyimpan beberapa bahan utama ramuan ilahi tingkat atas Li Fu Chen ingin tahu seberapa efektif ramuan ilahi tingkat super dalam meningkatkan dunia kehidupan Jangan khawatir, cepat atau lambat kamu akan memiliki kesempatan Li Fu Chen sedang dalam suasana hati yang baik Dalam beberapa bulan berikutnya, Li Fu Chen berlatih pedang dan bintang surgawi sambil menyempurnakan ramuan Alkimia terutama memurnikan ramuan ajaib tingkat rendah bintang 5 dan ramuan ajaib tingkat tinggi bintang 4 Setelah beberapa bulan, dia telah mampu memurnikan ramuan ilahi tingkat rendah bintang 5 dari tingkat tertinggi 6 atau lebih Setiap tungku pada dasarnya akan memiliki ramuan ilahi yang bermutasi, yang dapat dikatakan bernilai ribuan emas Tujuan dari menyempurnakan ramuan ajaib tingkat tinggi bintang 4 adalah untuk mengumpulkan ramuan ajaib mutan Dalam beberapa bulan, dia mengumpulkan ratusan ribu pil mutasi tingkat tinggi bintang 4 Ini adalah angka yang mengerikan. Sulit bagi dewa pil bintang 5 untuk mencapai ini dewa bisa melakukannya Tentu saja, dia juga menyempurnakan lebih dari selusin tungku pil mutasi tingkat rendah bintang 4 yang dapat meningkatkan dunia kehidupan Di antara lebih dari selusin tungku, lebih dari 40 tungku telah mewarisi efek pengobatan untuk meningkatkan kehidupan Hal ini memungkinkan ilmu pedang Li Fu Chen akhirnya mencapai tingkat dewa misterius tengah Indeks kekuatan spiritual pedang tiba-tiba naik dari 2 triliun menjadi 35 ratus miliar, dan kekuatannya meningkat beberapa kali lipat lagi Tetapi pada saat ini, terjadi peristiwa besar yang dapat mempengaruhi seluruh benua bernoda darah Invasi Jurang Jurang neraka, kebalikan dari alam dewa Jika dunia kedewaan adalah yang, maka itu adalah yin Dunia kedewaan adalah sisi positifnya, dan sisi negatifnya Invasi Jurang Maut hanya terjadi sekali atau dua kali dalam beberapa tahun yang tak terhitung jumlahnya Namun setiap saat, hal itu akan menghancurkan seluruh kehidupan di alam dewa Dan jumlah setiap suku akan berkurang setidaknya beberapa persen Dekat Kota Biru, sebuah lubang yang sangat besar terbuka di beberapa titik Dan aturan Jurang Maut yang mengerikan serta kekuatan Jurang Maut dimuntahkan darinya Mengubah aturan dunia ilahi di area ini Hoho, hal pertama yang harus diburu adalah Ibel 15 Jurang Tingkat Pertama yang tak ada habisnya Ini adalah Ibel 15 Tingkat Terendah di Jurang Maut Mereka hanya memiliki kekuatan dewa biasa, tetapi mereka membawa kekuatan jurang dalam jumlah besar Ketika dewa sejati menghadapi kekuatan jurang maut ini, mereka akan terinfeksi dan terkorosi Dan kemudian secara bertahap berubah menjadi jurang maut dewa setan Setelah Ibel 15 Tingkat Pertama adalah Ibel 15 Tingkat Kedua, kemudian Ibel 15 Tingkat Ketiga, dan kemudian Ibel 15 Tingkat Keempat Retakannya begitu besar sehingga dalam sekejap, Ibel 15 yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan, dan alirannya tidak ada habisnya dan tidak pernah berakhir Bang-bang-bang, di luar kota Changlan, Ibel 15 yang tak terhitung jumlahnya menyerang formasi ilahi kota Changlan Untungnya, formasi ilahi kota biru adalah formasi dewa bintang enam Bahkan dewa dunia tidak dapat menghancurkan formasi tersebut Anda hanya dapat mengonsumsi energi formasi dewa atau menyebabkan masalah dalam pengoperasiannya formasi ilahi Fluktuasi ini Li Fu Chen sangat sensitif terhadap fluktuasi Dalam sekejap, dia meninggalkan penginapan, dan dalam sekejap, dia sampai ke tembok kota Pada saat ini, banyak dewa telah berkumpul di tembok kota Ini adalah invasi jurang maut Ini adalah Ibel 15 jurang maut Orang pembawa sial, jurang maut belum menyerang selama bertahun-tahun Mengapa sekarang mulai menyerang? Jangan takut, kita dilindungi oleh bintang enam formasi ilahi Mereka tidak bisa masuk Bagaimana menurutmu, apakah mereka tidak akan pernah bisa masuk? Jika sekelompok Ibel 15 tingkat enam muncul, mereka masih bisa menghancurkan formasi bintang enam Semua orang berbicara, invasi jurang maut, setan jurang maut Li Fu Chen mengerutkan kening Di alam dewa Yuguang, dia memiliki kontak tidak langsung dengan jurang maut Tetapi dia belum pernah melihat Ibel 15 jurang maut Dia hanya tahu bahwa jika para dewa terkikis oleh kekuatan jurang maut Mereka akan menjadi Ibel 15 jurang maut Situasinya tidak bagus Li Fu Chen tidak bodoh Ada terlalu banyak setan, tidak ada habisnya, dan mereka tidak takut mati Pada saat ini, sebuah suara terdengar Toko setan terbuka, Anda dapat membeli kolektor poin setan Dan poin setan dapat digunakan untuk membeli apapun di toko setan Apa itu toko setan? Datang dan lihatlah Tapi sebaiknya aku pergi dan melihat-lihat Semua orang turun dari tembok kota dan mulai menanyakan lokasi toko Ibel 15 Toko setan terletak di atas alun-alun pusat kota biru Ini adalah loteng enam lantai Loteng enam lantai ini kelihatannya tidak besar Tapi tidak peduli berapa banyak orang yang masuk Mereka semua sepertinya menghilang tanpa jejak Dalam sekejap, Li Fu Chen memasuki toko Ibel 15 Setelah masuk, Li Fu Chen menyadari bahwa ada ruang besar di dalam toko setan Yang bahkan lebih besar dari kota Changlan Yang disebut Demon Point Collector digunakan untuk mengumpulkan Demon Points Dan Demon Points berasal dari Abyss Demons Pemegang Demon Point Collector bisa mendapatkan 1 Demon Point untuk setiap level 1 Demon yang terbasmi 100 Demon Point untuk setiap level 2 Demon yang terbasmi Dan 10.000 Demon Point untuk setiap level 3 Demon Point yang terbasmi Dan seterusnya Pengumpul titik setan ada enam tingkatan Yaitu pengumpul titik setan putih Pengumpul titik setan hijau Pengumpul titik setan biru Pengumpul titik setan ungu Pengumpul titik setan oranya Dan pengumpul titik setan merah Pengumpul titik Ibel 15 putih hanya dapat menyimpan 1000 Point Ibel 15 Ia tidak dapat menyimpan lebih dari 100.000 Batu Dewa tingkat rendah Pengumpul titik setan hijau dapat menyimpan 100.000 Point setan Senilai 100 juta Batu Suci tingkat rendah Pengumpul titik setan biru dapat menyimpan 10.000.000 Point setan Dan bernilai 10.000.000 Batu Dewa kelas menengah Pengumpul titik setan ungu dapat menyimpan 1.000.000.000 Point setan Senilai 10.000.000.000 Batu Dewa kelas menengah Pengumpul titik setan oranya dapat menyimpan 100.000.000.000 Point setan Senilai 1.000.000.000 Batu Suci bermutu tinggi Pengumpul titik setan merah dapat menyimpan 10.000.000.000 Point setan Senilai 1.000.000.000 Batu Suci bermutu tinggi Poin Ibel 15 tidak berguna di luar, tetapi di toko Ibel 15, Anda dapat membeli apapun yang tersedia. Li Fu Chen lihat saja, meskipun tidak banyak jenis barang di toko Ibel 15, masing-masing sangat berguna. Misalnya artefak, ramuan ajaib, boneka ajaib, rune ajaib, keterampilan magis, resep ramuan ajaib, del. Tentu saja, apapun jenis itemnya, semakin tinggi levelnya, semakin banyak demon point yang dibutuhkan, bahkan ada yang membutuhkan triliunan demon point. Anda tahu, bahkan jika Anda membasmi Ibel 15 level 6, itu hanya 10 miliar poin Ibel 15. Anda perlu membasmi ratusan Ibel 15 level 6 untuk mengumpulkan triliunan poin Ibel 15. Ibel 15 tingkat 6 berhubungan dengan Dewa Dunia. Setelah melihat secara kasar, Li Fu Chen mulai membeli pengumpul titik setan. Karena kaya, ia langsung membeli pengumpul titik setan merah kelas tertinggi, yang dapat menyimpan 10 triliun poin setan. Setelah memikirkannya, Li Fu Chen membeli banyak pengumpul poin setan, dari semua tingkatan, yang bisa dia berikan kepada orang lain untuk digunakan di masa depan. Pergi dan coba dulu. Setelah meninggalkan toko setan, Li Fu Chen datang ke tembok kota. Saat Li Fu Chen mengayunkan pedangnya, sejumlah besar Ibel 15 dimusnahkan. Sungguh aturan dan kekuatan jurang yang kuat. Li Fu Chen menemukan bahwa kekuatan pedang tadi telah melemah setidaknya seribu kali. Hal ini terutama karena bagian luar kota telah sepenuhnya diselimuti oleh aturan jurang maut dan kekuatan jurang maut. Kecuali kekuatan jurang maut, segala bentuk energi akan sangat melemah. Meskipun kekuatannya telah melemah lebih dari seribu kali, kekuatan Li Fu Chen terlalu kuat, berkali-kali lebih kuat dari Suanzu. Hanya dengan satu serangan pedangnya, Ibel 15 yang tak terhitung jumlahnya akan terbasmi. Namun, Ibel 15 jurang tidaklah bodoh, Ibel 15 tingkat 2 atau lebih tidak maju sama sekali. Mereka yang benar-benar menyerang formasi dewas semuanya adalah Ibel 15 tingkat 1 dan Ibel 15 tingkat 2. Oleh karena itu, Li Fu Chen tampaknya telah membasmi Ibel 15 yang tak terhitung jumlahnya dengan satu pedang, tetapi sebenarnya dia tidak mendapatkan banyak poin Ibel 15. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini. Bahkan jika Ibel 15 tingkat 6 tidak mengambil tindakan, formasi ilahi kota biru pasti akan hancur. Sungguh menyenangkan membasmi Ibel 15 melalui formasi ilahi, tetapi Li Fu Chen secara bertahap menemukan bahwa ketika sejumlah besar Ibel 15 tingkat pertama dan Ibel 15 tingkat kedua mati, daging dan tulang mereka mulai mengikis bumi, dan kekuatan jurang di tubuh mereka mulai mengubah lingkungan ilahi di sekitar kota biru. Ritme inilah yang akan mengubah kota biru menjadi jurang maut. Namun, meskipun Li Fu Chen melihat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi dia saat ini, bahkan dewa dunia tidak punya pilihan. Satu-satunya cara adalah membasmi. Teruslah membasmi sampai tidak ada lagi Ibel 15 yang muncul di alam dewa Anda telah jatuh ke dalam jurang, Anda secara bertahap dapat bertransformasi kembali. 3. 45 juta poin Ibel 15 terlalu sedikit. Li Fu Chen menggelengkan kepalanya saat dia melihat poin Ibel 15 di pengumpul titik Ibel 15. 3,45 juta poin Ibel 15 mungkin tampak banyak, tetapi kenyataannya, itu terlalu sedikit untuk seorang guru misterius, belum lagi kekuatan Li Fu Chen melebihi guru misterius lebih dari 100 ribu kali lipat. Anda tahu, membasmi Ibel 15 tingkat 4 akan memberi Anda 1 juta poin Ibel 15. Setan tingkat keempat berhubungan dengan dewa misterius. Dengan kekuatan Li Fu Chen, dalam keadaan normal, dibutuhkan satu pedang untuk membasmi Ibel 15 tingkat 4, meskipun Ibel 15 tingkat 4 pasti tidak akan berkumpul untuk membasminya. Tetapi situasi saat ini adalah semua Ibel 15 tingkat ketiga dan keempat berada di belakang pasukan Ibel 15. Satu-satunya yang dapat dibasmi oleh Li Fu Chen dan yang lainnya adalah Ibel 15 tingkat pertama dan Ibel 15 tingkat kedua. Pada hari-hari berikutnya, Li Fu Chen akan membasmi setan di tembok kota setiap hari. Jumlah titik setan di pengumpul titik setan secara bertahap meningkat menjadi ratusan juta. Dengan ratusan juta poin Ibel 15, Anda sudah dapat membeli sebagian besar artefak misterius, pil dewa bintang 4, boneka dewa bintang 4, dan jimat dewa bintang 4 serta barang-barang lainnya yang digunakan oleh para dewa misterius. Tentu saja, hal-hal ini tidak berguna bagi Li Fu Chen. Pertama, pada dasarnya dia memiliki semua yang dia butuhkan. Kedua, kekuatannya terlalu kuat, dan hal-hal ini tidak dapat meningkatkan kekuatannya sama sekali. Selain membasmi Ibel 15 setiap hari, Li Fu Chen mencurahkan seluruh energinya untuk berlatih ilmu pedang. Dia memiliki perasaan krisis yang kuat dan percaya bahwa kota biru tidak akan mampu bertahan lama. Jika tidak bisa bertahan lama, dia harus mengandalkan dirinya sendiri dia bisa. Dewa Suan Tingkat Tinggi Pada hari ini, Li Fu Chen dipromosikan menjadi Dewa Suan Tingkat Tinggi. Alasan mengapa dia dipromosikan begitu cepat terutama karena pil ajaib mutan. Setelah menelan 50 pil mutasi tingkat menengah bintang 4 yang dapat meningkatkan alam kehidupannya, alam kehidupannya menerobos lagi dan mencapai alam dewa misterius atas. Sesuai dengan aturan pedang alam dewa misterius atas, dia secara alami dipromosikan. Setelah dipromosikan menjadi Dewa Misterius Tingkat Tinggi, Indeks Kekuatan Misterius Pedang Dao Li Fu Chen mencapai 6 triliun. Pada saat ini, Li Fu Chen yakin bahwa dia bisa melawan Dewa Alam Bawah. Entah berapa kali dia sekarang lebih kuat dari Suan Master. Bagaimanapun, itu pasti akan lebih dari seribu kali atau beberapa ribu kali. Jika Master Suan berkumpul untuk membasmi mereka, dia bisa membasmi setidaknya ribuan dari mereka dengan satu pedang. Mari kita santai saja lain kali. Dalam waktu singkat, Li Fu Chen dipromosikan dari Dewa Misterius Tingkat Rendah menjadi Dewa Misterius Tingkat Tinggi Hidup Tidak Cukup Tebal. Sekali atau dua kali tidak masalah, tetapi lebih banyak waktu pasti akan mempengaruhi hidupnya untuk terobosan di masa depan. Setelah membuat terobosan dalam ilmu pedang, Li Fu Chen mulai mempelajari seni ruang dan waktu. Aturan waktu dan ruangnya belum menembus alam Dewa Misterius Tengah, jadi meskipun alam kehidupannya telah mencapai alam Dewa Misterius Atas, tingkat budidaya Dewa Misterius Ruang dan waktu miliknya masih merupakan Dewa Misterius yang lebih rendah. Jika aturan ruang dan waktu dapat ditembus, dan kemudian kekuatan Misterius Ruang dan waktu dipromosikan menjadi Dewa Misterius Tingkat Menengah, maka kemampuan bertahannya akan meningkat pesat. Untuk waktu yang lama di masa depan, kelangsungan hidup akan menjadi hal yang paling penting, membasmi Ibel 15 dan mengumpulkan poin Ibel 15 akan menjadi hal kedua. Bagaimanapun, tidak apa-apa untuk bertemu Ibel 15 tingkat 5 biasa. Li Fu Chen yakin bisa melawannya. Tetapi jika dia bertemu Ibel 15 tingkat 5 yang kuat, 10 Li Fu Chen tidak akan cukup untuk membasminya. Seiring berjalannya waktu, lingkungan sekitar kota Changlan telah berubah total. Langit berwarna merah tua, dan bumi juga berwarna merah tua. Semua tanaman mati atau berubah menjadi tanaman jurang. Kekuatan jiwa Li Fu Chen merembes keluar dari formasi ilahi, dan dia segera merasakan bahwa aturan alam ilahi antara langit dan bumi telah menjadi sangat lemah, dan digantikan oleh aturan jurang maut yang menakutkan. Sejalan dengan itu, vitalitas alam kedewaan yang merasuki langit dan bumi juga digantikan oleh kekuatan jurang maut. Dengan kata lain, setelah formasi ilahi rusak, mereka akan mampu menyerap sangat sedikit energi ilahi di masa depan, dan mereka harus khawatir energi ilahi ini akan tercampur dengan kekuatan jurang maut dan terinfeksi. Cara teraman adalah dengan menyerap energi batu dewa dari batu dewa. Tapi berapa banyak batu dewa yang ada? Tidak semua orang seperti Li Fu Chen, yang memiliki batu dewa dalam jumlah besar. Satu-satunya hal yang disesalkan Li Fu Chen adalah dia tidak mengganti urat biji emas besar berpola naga dengan batu dewa bermutu tinggi. Itu adalah 10.000 triliun batu dewa bermutu tinggi. Dengan 10.000 triliun batu dewa bermutu tinggi ini, dia tidak perlu lagi khawatir untuk mengisi kembali kekuatan misteriusnya. Namun tidak ada gunanya menyesal. Jika ada kesempatan di kemudian hari, belum terlambat untuk berubah. Ketika poin Ibel 15 Li Fu Chen terakumulasi menjadi lebih dari 1 miliar, formasi ilahi kota biru akhirnya hancur. Formasi ilahi hanya dapat mengerahkan efektivitas terbesarnya di bawah selubung aturan alam ilahi. Masalahnya sekarang adalah area di mana kota biru berada telah berubah menjadi lingkungan jurang maut, dan aturan dunia dewa sangat tipis sehingga hampir bisa diabaikan. Hal ini menyebabkan kelemahan dalam pengoperasian susunan ilahi. Pada saat ini, beberapa Ibel 15 tingkat 6 tiba-tiba muncul dan dengan satu serangan, mereka meledakkan formasi dewa. Untungnya, kota biru, sebagai kota dewa tingkat ketiga, juga memiliki dewa dunia yang bertanggung jawab. Jika tidak, tanpa perlindungan formasi ilahi, Ibel 15 tingkat 6 akan cukup untuk melenyapkan kota biru. Tanpa formasi ilahi, kota biru sepenuhnya terkena pasukan Ibel 15. Mengaung, Ibel 15 yang tak terhitung jumlahnya terbang ke tembok kota dan bertarung dengan para dewa kota biru. Ledakan, tidak jauh dari sana, sebuah lubang besar diledakan dari tembok kota tebal yang dibangun dengan bahan khusus oleh Ibel 15 level 4, dan Ibel 15 yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk melalui lubang tersebut. Kemudian muncul lebih banyak lubang besar. Basmi. Saat ini, semua orang tidak punya ide lain, Basmi saja. Selama mereka memukul mundur pasukan Ibel 15, mereka masih punya cara untuk hidup mampu melarikan diri. Benar saja, formasi ilahi masih rusak. Menghadapi Ibel 15 yang tak terhitung jumlahnya, Li Fu Chen bergegas maju. Dengan satu pedang, hanya satu pedang, Ibel 15-Ibel 15 padat di depannya sepertinya belum pernah muncul sebelumnya dan dimusnahkan sepenuhnya. Dewa, menderita kematian, setan tingkat 4 menatap Li Fu Chen. Kekuatan Ibel 15 melonjak ke seluruh tubuhnya, dan bola cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arah Li Fu Chen. Ibel 15 tingkat 4 ini sangat kuat, hampir sama kuatnya dengan penguasa misterius klan dewa, tetapi ia masih tidak dapat menahan pedang Li Fu Chen. Dengan satu serangan pedang, bola cahaya hitam dan Ibel 15 tingkat 4 dimusnahkan bersama-sama. Pada dasarnya, dimanapun ada lebih banyak setan, Li Fu Chen akan lari ke sisi itu. Dia tidak takut pada siapapun kecuali Ibel 15 tingkat 5 dan Ibel 15 tingkat 6. Bertarung dari siang ke malam, dari malam ke siang. Pertempuran ini berlangsung selama seminggu dan tidak berakhir. Dewa tingkat tinggi baik-baik saja, tetapi dewa biasa dan dewa sejati mati dengan mengenaskan. Li Fu Chen membuat perkiraan kasar dan menemukan bahwa setidaknya 10 persen dewa biasa dan dewa sejati di kota Changlan telah mati. Dengan kata lain, populasi kota biru tiba-tiba kehilangan hampir 10 persen. Ini adalah 10 persen dari populasi. Anda harus tahu bahwa kota biru sangat besar, 10 persen dari populasinya jauh lebih besar daripada kota dewa tingkat kedua. Meskipun ini hanyalah dewa biasa dan dewa sejati, dan mereka akan ditambahkan dengan cepat di masa depan, bagaimanapun juga, mereka tetap menjalani kehidupan. Melihat kehidupan akrab yang tak terhitung jumlahnya layu di mata mereka, hati semua orang dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, dan niat membasmi. Tentu saja, ini sebenarnya lebih merupakan kesedihan. Jika bukan karena jumlah ibel 15 juga berkurang, semua orang pasti putus asa. Hal ini terjadi di kota Changlan. Kota dewa tingkat kedua, kota dewa tingkat pertama, serta kota dan desa dewa di kota Changlan mungkin lebih buruk lagi. Gaya Tianluo, energi pedang itu seperti jaring besar, menutupi area yang luas, di area ini, semua ibel 15 tingkat 4 dan ibel 15 tingkat ketiga dipotong menjadi ketiadaan. Setelah seminggu, Li Fu Chen tidak tahu berapa banyak ibel 15 level 4 yang telah dia basmi. Bagaimanapun, dia telah mengumpulkan lebih dari 10 miliar poin ibel 15 di pengumpul titik ibel 15-nya, yang sebagian besar berasal dari ibel 15 level 4. Dewa klan, orang yang membasmi mu adalah Kavernis, ingat. Akhirnya, ibel 15 tingkat 5 menargetkan Li Fu Chen. Ledakan, tanah berguncang, dan sebuah kawah besar muncul. Li Fu Chen terlempar jauh ke dalam kawah. Sungguh risikonya, Li Fu Chen belum mati, ibel 15 tingkat 5 ini hanyalah ibel 15 tingkat 5 biasa, setara dengan dewa alam rendah. Dewa domain tingkat rendah tidak bisa membasminya dengan satu pukulan. Eh, Kavernis terkejut. Dia adalah ibel 15 tingkat 5, tapi dia tidak bisa membasmi dewa misterius tingkat tinggi dengan satu pukulan. Tidak, dia telah membasmi selusin dewa misterius tingkat tinggi dengan satu pukulan sebelumnya, dan melukai para dewa domain tingkat rendah. Tebasan naga terbang. Energi pedang hitam berubah menjadi naga terbang hitam dan menghantam Kavernis dengan keras. Aura Kavernis langsung melemah. Tebasan naga terbang saat ini telah mencapai tingkat keterampilan Mystic Kendo tingkat lanjut yang sempurna. Saat pedang ditembakkan, kekuatan pedangnya sama ganasnya dengan naga. Tebasan tak terbatas. Tebasan naga terbang diikuti oleh tebasan tak terbatas, dan energi pedang tak kasat mata menembus dada Kavernis. Tebasan Yuanji. Segera setelah itu, energi pedang hitam menyapu Zhongheng, seperti serangkaian retakan gelap, menyedot Kavernis ke dalamnya. Gaya pedang penguburan. Bayangan pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan menembus tubuh Kevin Reese dengan ganas. Ini belum berakhir. Gaya penghancur pedang. Li Fu Chen menampilkan gaya penghancur pedang yang paling kuat. Saya melihat Li Fu Chen menusuk ke depan dengan pedang panjang di tangannya. Tiba-tiba, ruang dan waktu runtuh, aturan ilmu pedang yang menakutkan memenuhi udara, dan semuanya dimusnahkan. Dan yang dimusnahkan adalah Kevin Reese. Ibel 15 tingkat kelima yang setara dengan Dewa Domain tingkat rendah tidak mampu menahan serangan Li Fu Chen dan mati. Aku melebih-lebihkanmu, atau meremehkan diriku sendiri. Li Fu Chen sedikit terkejut ketika dia merasa Aura Kavernis telah menghilang. Dia sudah siap untuk menggunakan bintang pedang surgawi. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak dapat bersaing dengan Dewa Alam Rendah, tetapi bisa bertarung secara normal dengan Dewa Alam Rendah. Konfrontasi dan pertarungan adalah dua konsep. Yang pertama kurang percaya diri. Membasmi Ibel 15 tingkat kelima tidak membawa banyak poin Ibel 15 ke Li Fu Chen, hanya 100 juta. Setelah secara kasar memahami kekuatannya saat ini, Li Fu Chen bertindak lebih berani. Di masa lalu, dia jarang pergi ke tempat di mana Ibel 15 level 5 dihantui untuk ikut bersenang-senang. Haha, namaku Urki, Dewa, mati. Di hutan belantara di luar kota biru, Ibel 15 tingkat 5 dan Dewa Alam Rendah bertarung bersama. Dewa Alam Rendah ini tidak lemah sama sekali. Saat kekuatan Dewa Alam dilepaskan, area sekitarnya membeku. Dalam keadaan normal, apalagi 100 guru misterius, bahkan 1000 guru misterius tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan di depan kekuatan ilahi wilayah dewa. Tetapi Ibel 15 tingkat kelima bukanlah master misterius. Meskipun kekuatan Ibel 15 dari Ibel 15 tingkat kelima tidak mengandung kekuatan domain, ia lebih mendominasi dan lebih kental. Jika kekuatan domain Dewa domain dibandingkan dengan air, kekuatan Ibel 15 Ibel 15 tingkat 5 seperti batu gunung. Hanya dengan kecepatan yang sedikit lebih lambat, Ibel 15 tingkat kelima Urki menyerang Dewa Alam Bawah dengan satu serangan. Darah muncrat dengan deras, dan tubuh Dewa Alam Bawah hampir terbelah oleh pisau ini. Namun meski begitu, sebanyak 30 persen kekuatan suci di dalam tubuh telah dimusnahkan. Orang pembawa sial aturan jurang maut. Dewa domain Mufan sangat marah. Tempat ini telah diubah menjadi lingkungan jurang, yang sangat membatasi kekuatannya. Jika tidak, bahkan jika dia bukan tandingan lawannya, dia tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Senior, biarkan aku membantumu. Tepat ketika Dewa domain Mufan hendak di Basmi, energi pedang naga hitam menghempaskan Urki. Siapa? Urki melihat retakan di dadanya dan meraung. Gaya Tianluo, energi pedang hitam itu seperti jaring besar, langsung menutupi Urki. Kehidupan abadi. Dewa wilayah Mufan bereaksi dan menembakkan sinar hijau kekuatan suci dengan menjentikkan jarinya, mengikuti retakan di tubuh Urki dan mengebornya. Puff, puff, puff. Saat berikutnya, tanaman hijau yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di tubuh Dewa domain Mufan. Semakin lama ia tumbuh, semakin subur jadinya. Jika itu adalah Dewa alam rendah, dia mungkin akan kehilangan kekuatan untuk melawan saat ini. Kehidupan Dewa domain Mufan yang tak ada habisnya akan terus mengekstraksi vitalitas dan kekuatan suci lawan dan mengisi kembali dirinya sendiri hingga vitalitas dan kekuatan suci lawan habis. Tapi Urki adalah Ibel 15 level 5 dengan kekuatan Ibel 15 di tubuhnya. Di bawah gelombang kekuatan Ibel 15, kekuatan ilahi domain mudau dari Dewa domain Mufan segera dimusnahkan dan kehidupan dan kematian tanpa akhir secara otomatis runtuh. Gaya pedang penguburan Menurut aturan ilmu pedang, dia paling baik dalam membasmi bayangan pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit dan menembus tubuh Urki. Dewa domain Mufan juga tahu bahwa kekuatan ilahi domain mudaunya tidak dapat membantu Wurji, jadi dia mulai membantu Li Fuchen terus-menerus menjerat Wurji dengan tanaman merambat dan memberi Li Fuchen kesempatan untuk menyerang. Tebasan Yuanji Gaya penghancur pedang Tebasan naga terbang Gaya pedang penguburan Li Fuchen hanya melakukan beberapa gerakan bolak-balik, tapi itu sangat mematikan sehingga aura Urki melemah setelah beberapa saat separuh dari mereka. Urki ini jauh lebih kuat dari yang dipikirkan Li Fuchen dalam hati. Armor Ibel 15 Ketika hanya 10% kekuatan Ibel 15 di tubuhnya yang tersisa, lapisan baju besi tiba-tiba tumbuh di permukaan kulit Urki. Kapan energi pedang Li Fuchen menebasnya hanya untuk memicu serangkaian percikan api. Sepertinya satu-satunya pilihan adalah menggunakan pedang ini. Pedang panjang di tangan Li Fuchen menusuk dan berputar, dan cahaya pedang serta bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Kemudian, goresan muncul dan menggores tubuh Urki. Klik, tubuh Urki yang tidak bisa dihancurkan terbelah seperti tahu, dan sedikit kekuatan Ibel 15 yang tersisa di tubuhnya langsung dimusnahkan menjadi ketiadaan. Keterampilan ilahi domain ilmu pedang tingkat rendah bintang pedang surgawi. Tianjian Xingchen, siapa kamu dari keluarga lu? Dewa Mufan mengenali Tianjian Xingchen. Li Fuchen berkata senior, saya memiliki persahabatan dengan keluarga lu. Saya mengerti. Dewa domain Mufan mengangguk. Ilmu pedang adalah yang terbaik dalam membasmi. Jika dewa domain rendah dari keluarga lu ada di sini, Urki akan mati dahulu kala. Namun, Li Fuchen, Dewa misterius tingkat tinggi, begitu kuat sehingga dewa domain Mufan sedikit tidak bisa dipahami. Dewa alam Mufan terlalu malas untuk memikirkan secara mendalam tentang hal-hal yang tidak dapat dipahami. Yang paling penting sekarang adalah mengalahkan pasukan Ibel 15, tidak ada hal lain yang penting. Seperti Badai, kemanapun Li Fuchen pergi, semua Ibel 15 dimusnahkan. Di pasukan Ibel 15, hanya ada beberapa Ibel 15 tingkat 5, sedangkan Ibel 15 tingkat 6 ditahan oleh beberapa Dewa Dunia di Kota Biru, sehingga Li Fuchen dapat membasmi dengan begitu tidak bermoral. Tentu saja, Li Fuchen tampaknya tidak bermoral, tetapi sebenarnya dia sangat berhati-hati. Dia tidak takut pada Ibel 15 tingkat 5 biasa, tetapi dia tetap harus menjauh dari Ibel 15 tingkat 5 yang kuat. Di depan, baik Kavernis dan Urki sebenarnya adalah Ibel 15 tingkat 5 biasa, tetapi Urki beberapa kali lebih kuat. 20 miliar, 30 miliar. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak Ibel 15 yang terbasmi, dan poin Ibel 15 Li Fuchen secara alami meroket. Apa yang Li Fuchen tidak ketahui adalah bahwa keberadaannya sendiri sebenarnya bernilai sejumlah besar dewa. Tanpa dia, situasi di Blue City pasti tidak akan sebaik ini. Dan ini tidak berarti bahwa kekuatan Li Fuchen melampaui Dewa Alam Tengah atau Dewa Alam Atas. Hanya saja Dewa Domain tingkat menengah dan Dewa Domain tingkat atas pada dasarnya terjerat oleh Ibel 15 tingkat kelima dan sulit untuk melarikan diri. Dengan kata lain, Li Fuchen bisa bergerak di sekitar medan perang dan membasmi sesuka hati. 1280 bulur. Selamat menikmati.